Langit Cerah dan Tidak Berawan Di bawah terik matahari, Liga Surgawi berdiri di udara di sekitar susunan spasial. Para anggota Liga Surgawi semuanya menoleh untuk melihat ke arah Yunbing, wanita cantik yang masih asing bagi mereka. Tidak hanya anggota Liga Surgawi, tetapi semua orang yang hadir juga memandangnya. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada seorang wanita cantik di Liga Surgawi. Dia tidak kalah dengan Litang, yang juga berdiri di tim Liga Surgawi. Sangat cantik. Banyak orang pernah berinteraksi dengan Celestial League sebelumnya. Lagi pula, jika mereka ingin mempelajari kekuatan luar angkasa, mereka akan sering datang ke Litang untuk meminta bimbingan. Mengapa mereka belum pernah melihat wanita seperti itu? Atau, apakah dia pendatang baru? Namun, ketika mereka melihat wanita cantik dengan temperamen luar biasa muncul di persatuan hidup dan mati, hampir semua orang langsung memiliki pemikiran yang sama. Luan. Wanita ini, apakah dia punya hubungan keluarga dengan Luan? Segera, semua orang menoleh untuk melihat Luan. Mata semua orang terfokus pada Luan. Kata-kata Yun Bing barusan jelas ditujukan pada Luan. Dia bertanya pada Luan. Saat ini, Yun Bing juga sedang melihat ke arah Luan. Luan secara alami melihat tatapan mata di semua tempat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Dia sedikit mengernyit, dan matanya menjadi lebih gelap. Dia tidak suka perasaan disalahpahami. Dia tidak menyukainya. Namun, Luan tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata dan nada suara Yun Bing sangat normal. Secara logika, tidak ada yang perlu dijelaskan. Luan memandang Yun Bing. Dia bahkan tidak berbicara. Dia hanya mengangguk sedikit. Yun Bing yang sudah mendapat izin tersenyum. Namun, senyuman ini tidak terlihat jelas. Itu sangat halus dan sangat enak dipandang. Kebanyakan pria menyukai wanita yang pendiam dan canggih. Temperamen Yun Bing persis sama. Yun Bing bergerak dan terbang menuju susunan spasial. Tubuhnya tertutupi dengan baik oleh pakaiannya. Sosok anggunnya tersembunyi di balik pakaian, dan hanya tubuh lincahnya yang tersisa. Ini adalah pakaian yang dia pilih. Dia tidak ingin memperlihatkan sosoknya kepada orang lain. Sosok Yun Bing turun dari langit dan terbang ke dalam barisan dari tepi barisan. Seluruh dataran sepi. Di bawah sinar matahari, pemandangan ini seindah lukisan yang anggun. Suara mendesing. Di bawah tatapan dan tebakan semua orang, tubuh Yun Bing dengan lembut mendarat di dasar barisan. Sama seperti dalam pertempuran sebelumnya, binatang aneh dan Yun Bing berdiri di kedua sisi susunan luar angkasa, dengan jarak lebih dari 10 ribu kaki di antara mereka. Kera bersenjata Hong yang telah kembali ke wujud aslinya tidak menyangka lawannya adalah wanita secantik itu. Hal ini membuatnya agak sulit untuk menyerang. Namun, itu bukanlah manusia. Meskipun wanita ini sangat cantik, ia seperti manusia menghadapi anak kucing dan anak anjing yang cantik. Meskipun ia akan merasa kasihan padanya, ia tidak akan terpesona oleh kecantikannya dan ditaklukkan olehnya begitu ia melihatnya. Ini bukanlah pertarungan antara dua orang, melainkan pertarungan antara binatang aneh dan manusia. Menang lebih penting. Mengaum. Kera bersenjata Hong segera mengeluarkan suara gemuruh, menghancurkan ketenangan dan keindahan dunia. Ini dengan paksa menarik pikiran semua orang ke dalam pertempuran. Setelah mengeluarkan raungan peringatan, kera bersenjata Hong tidak ragu-ragu dan menyerang ke depan. Ledakan. Kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh tubuh besarnya sungguh mencengangkan. Kera bersenjata merah berlari dengan keempat kakinya, dan kekuatannya membuat hati manusia dan binatang aneh menjadi tegang. Lawannya, Yun Bing, juga tergerak. Semua penonton langsung menatap Yun Bing, ingin melihat bagaimana wanita ini akan menghadapinya. Biasanya, dia akan segera bergerak ke samping untuk menghindari serangan dan serangan kera bersenjata Hong dari samping atau belakang. Hanya dengan begitu dia bisa menghindari kedua lengan kera bersenjata Hong. Namun, Yun Bing tidak melakukannya. Semua orang yang hadir kaget, dan mata mereka membelalak. Di bawah tatapan kaget semua orang, Yun Bing benar-benar bergerak ke arah kera bersenjata Hong, menghadapinya secara langsung. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita ini ingin melawannya secara langsung. Semua orang melihat pemandangan ini. Jarak 10 ribu kaki terlalu pendek untuk para prajurit tingkat surga. Dalam sekejap, mereka berada dalam jarak 10 ribu kaki satu sama lain. Ledakan Kera bersenjata Hong telah mengayunkan lengan kanannya dengan kuat, dan tangan kanannya seperti gunung yang menghantam Yun Bing. Kekuatan tinju ini sangat dahsyat. Jika itu mengenai tubuh Yun Bing secara langsung, dia mungkin akan terluka parah di tempat. Karena manusia ini tidak ingin hidup, ia pasti tidak akan bisa menahan diri. Karena ada prajurit panggung Raja Surgawi yang hadir, jika ada masalah, prajurit panggung Raja Surgawi dapat turun tangan, dan ia akan mampu bertarung tanpa hambatan. Ledakan Tinju-nya mengeluarkan suara keras, tapi orang yang terkena dampak kekerasan bukanlah wanita itu, tapi kera bersenjata Hong itu sendiri. Tinju itu mendarat dengan kokoh di dasar susunan, menyebabkan tubuh kera bersenjata Hong bergetar hebat, dan tinju kanannya terluka. Adapun wanita itu, dia sudah terbang ke atas. Cerdas! Ketika para prajurit tingkat surga teratas yang hadir melihat pemandangan ini, mata mereka langsung berbinar. Mereka dapat dengan jelas melihat setiap gerakan keduanya, dan mereka dapat melihat apa yang baru saja terjadi. Kecepatan wanita itu sangat cepat. Hal ini menyebabkan kera bersenjata Hong harus memprediksi posisi wanita tersebut untuk melakukan pukulan, karena juga membutuhkan waktu untuk mendaratkan pukulannya. Setelah pukulan dilempar, tidak mungkin diubah arahnya, sehingga harus diprediksi terlebih dahulu. Ketika kera bersenjata Hong tidak dapat mengubah arah pukulannya, wanita itu tidak muncul pada posisi yang seharusnya seperti yang diperkirakan. Sebaliknya, dia melompat ke depan, dengan paksa mengubah arahnya, dan terbang melewati tinju kera bersenjata Hong. Bang! Wanita itu bahkan dengan ringan menepuk tangan kanan kera bersenjata Hong dengan kaki kirinya, meningkatkan kecepatannya saat dia terbang menuju kepala kera bersenjata Hong. Sangat sulit untuk mengubah arah muatan dalam sekejap. Hal ini mengharuskan wanita tersebut memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengubah arahnya, dan pada saat yang sama, dia harus memberikan sedikit kelonggaran dalam kecepatannya. Dengan kata lain, wanita itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wilayah wanita itu sama dengan kera bersenjata Hong, dan dia tidak menggunakan tombaknya untuk menindas yang lemah. Alasan mengapa dia bisa memiliki banyak kelonggaran dalam kecepatannya dan mengubah arahnya begitu cepat adalah karena kekuatannya adalah angin. Benar, atribut angin. Karena itu, tubuh Yun Bing menjadi sangat ringan. Dia terbang langsung menuju kepala kera bersenjata Hong, menyebabkan matanya menjadi sangat serius. Hanya dengan satu gerakan, ia menyadari bahwa wanita ini tidaklah sederhana. Kalau tidak, bahkan jika orang normal memiliki atribut angin, mereka pasti tidak berani mengambil risiko seperti itu. Pasalnya, pukulan di tanah menciptakan kelembaman dan celah yang besar pada pergerakan kera bersenjata Hong. Namun untungnya, kera bersenjata Hong tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan meninggalkan sedikit kelonggaran. Ia segera mengangkat lengan kirinya, dan tangan kirinya langsung mengarah ke wanita yang terbang menuju kepalanya. Binatang ane manapun tidak akan membiarkan manusia mendekati kepalanya dalam pertempuran, dan binatang ane ini juga sama. Ia tidak tahu apa-apa tentang manusia ini, dan tidak tahu kemampuan lain apa yang dimilikinya, jadi ia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga jarak. Tapi, binatang ane itu meleset lagi. Untuk menghentikan wanita itu bergerak maju, binatang ane itu menggunakan banyak kekuatan dalam pukulan ini, dan itu ditujukan ke tempat di mana wanita itu seharusnya berada setelah dia bergegas ke depan. Namun hasilnya sama persis seperti sebelumnya. Wanita itu mengubah arahnya lagi, menginjak lengannya, dan melompat, langsung menghindari kekuatan pukulannya. Namun lompatan ini juga menyebabkan kecepatan Yun Bing menurun drastis. Ketika kera bersenjata Hong melancarkan pukulannya, ia sudah menghindar ke samping, menghindari arah yang dia tuju. Tapi, jaraknya sudah sangat dekat. Saat ini, Yun Bing berada kurang dari 3.000 meter dari kepala binatang ane itu. Dia akhirnya bergerak, dan tangan kirinya menamparkan kepala binatang ane itu. Ledakan. Berdengung. Suara pecahnya udara lebih keras dari ledakannya. Dalam sekejap, dua bila angin ditembakkan, satu dari kiri dan satu dari kanan, satu dari atas dan satu dari bawah, langsung menuju kepala dan leher kera bersenjata Hong. Bahaya. Melihat ini, banyak penggarap alam surgawi mengerutkan kening. Terutama guru surgawi, permaisuri surgawi, dan utusan suci Yansing, mereka dapat merasakan betapa kuatnya kedua bila angin ini. Faktanya, mereka jauh lebih kuat dari yang terlihat. Terkendali. Serangan itu tertahan. Wanita ini telah menggabungkan aura dan ranah niatnya ke dalam kekuatannya, membuat serangan yang sangat berbahaya itu tampak seperti hanya 70 persen, yang akan menyebabkan musuh salah menilai dan tidak mampu bertahan melawannya. Bukan karena kera hongam tidak bisa menahan serangan ini. Pertahanannya sudah sangat kuat. Selama ia membentuk lapisan pertahanan di sekitar kepala dan lehernya, ia akan mampu menahan bila angin. Itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Namun sayang sekali kera bersenjata Hong tidak sepenuhnya melihat kekuatan kedua bila angin tersebut. Ia ingin menghemat energinya dan segera bersiap menghadapi serangan berikutnya, tidak ingin jatuh ke dalam keadaan pasif. Tapi, kenyataan membuatnya semakin pasif. Ledakan. Ledakan. Kedua bila angin itu menghantam tubuh kera bersenjata Hong dengan keras. Kera bersenjata Hong, yang awalnya mengira hanya akan meninggalkan bekas darah, kini mengeluarkan banyak darah dari kepala dan lehernya. 3632. Dua ledakan terdengar, dan darah muncrat dengan deras. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan kera hongbi benar-benar terpana. Tidak hanya kera hongbi, tetapi juga para pejuang tingkat surga yang bisa melihat dengan jelas pertarungan keduanya. Tubuh mereka gemetar saat dikejutkan oleh kekuatan dua bila angin. Luka besar muncul di kepala dan leher kera hongbi. Tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan luka ini pada tubuh kera hongbi, jumlah darah yang mengalir keluar saja akan menimbulkan masalah. Tentu saja, kera honggiau lebih sadar akan luka-lukanya dibandingkan orang lain. Ia segera terasa tercekik, dan pukulan keras di kepalanya telah sangat mempengaruhi lautan kesadarannya, menyebabkannya merasa sangat pusing. Namun, pihaknya tidak mau menyerah saat ini. Mungkin keberaniannya belum habis, atau mungkin terlalu mendadak. Jika menyerah sekarang, akan sangat memalukan. Tidak peduli apa, ia tidak langsung menyerah. Sebaliknya, ia berbalik dan melayangkan pukulan ke arah Yunbing. Dua pukulan sebelumnya tidak mengenai Yunbing, apalagi pukulan ini. Yunbing segera mengendalikan angin yang mengelilingi tubuhnya, membiarkan dirinya menghindari pukulan tersebut. Pada saat yang sama, dia dengan cepat terbang ke belakang kera hongbi. Kera hongbi samar-samar merasakan hal ini dan segera berbalik menghadap wanita itu, tidak memperlihatkan punggungnya. Saat ini, menghadapi kera hongbi, Yunbing menyerang lagi. Kali ini, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Segera, empat bila angin muncul. Setiap bila angin sama persis dengan dua bila angin tadi. Dua bila angin langsung mengarah ke tulang rusuk kera hongbi, dan dua bila angin langsung mengarah ke kepala kera hongbi. Meski terluka parah, kera bersenjata hong segera mengangkat tangannya untuk memblokir dua bila angin yang diarahkan ke kepalanya. Ada pun dua bila angin yang terbang menuju tulang rusuknya. Kera hongbi yang pusing bahkan tidak dapat meningkatkan pertahanannya, apalagi memblokirnya. Kemudian, ledakan. Tulang rusuk kera hongbi mengalami pukulan keras, dan segera, dua luka besar muncul lagi. Namun, hanya bekas dangkal yang tersisa di lengan kera hongbi. Pertahanannya bahkan tidak rusak. Apakah pertahanan lengan kera hongbi terlalu kuat? Memang benar, dibandingkan dengan kepala dan tulang rusuknya, pertahanan lengannya jauh lebih kuat, tapi tidak terlalu berlebihan. Faktanya, kedua bila angin ini tidak memiliki banyak kekuatan. Itu sepenuhnya untuk mengelabui kera hongbi agar mengangkat lengannya dan memperlihatkan tulang rusuknya. Benar, itu hanya tipuan. Kera bersenjata hong yang sudah pusing tidak bisa lagi menjaga keseimbangan dan stabilitasnya setelah menerima pukulan keras di tulang rusuknya. Ia jatuh ke tanah dengan suara keras. Ledakan. Kera bersenjata hong terjatuh ke tanah. Di saat yang sama, Yun Bing berhenti menyerang. Di luar formasi, Raja Abadi melihat ini dan segera terbang ke dalam formasi untuk mengobati luka kera bersenjata hong. Untungnya, cedera tersebut hanya berlangsung sebentar. Nyawanya belum dalam bahaya, dan pengobatannya cepat. Tapi bagaimanapun juga, ketika orang-orang sengoku memasuki formasi untuk menyembuhkan kera hong jiao, itu berarti. Pertempuran telah berakhir. Tanpa ragu, Yun Bing menang. Itu adalah kemenangan bersih. Waktu yang dibutuhkan bahkan lebih singkat dari kekalahan Litang di pertandingan pertama, dan cara dia menang bahkan lebih mudah. Orang yang bertarung melawan Litang di ronde pertama juga berada dalam bahaya besar. Jika Litang bertahan untuk dua gerakan lagi, dia akan dirugikan. Namun, pertarungan ini berbeda. Dari awal hingga akhir, binatang mistik berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Terlebih lagi, wanita ini bahkan tidak menunjukkan kekuatan atau gerakan yang sangat kuat. Dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan enam bila angin untuk menghabisi kera bersenjata hong, dan dua di antaranya adalah tipuan. Kuat. Sepertinya kemenangan mudah, dan kera bersenjata hong tampak sangat bodoh. Namun, jika orang lain bertarung melawan kera bersenjata hong, hasilnya akan sangat berbeda. Di luar formasi, mata merah Lu'uan berangsur-angsur menghilang. Agar bisa melihat pertarungan dengan jelas, Lu'uan tidak hanya memasuki kondisi Dewa Iblis, tapi dia juga mengaktifkan batasnya, meski dia tidak mengaktifkannya secara maksimal. Untungnya, pertarungan jarak dekat dan perubahan arah akan memperlambat kecepatan, memberinya kesempatan untuk melihat pergerakan Yun Bing dengan jelas. Selain itu, kekuatannya meningkat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat pertempuran dua hari lalu. Setelah pertempuran ini, Lu'uan semakin menghormati Yun Bing. Dia tidak menyangka wanita anggun seperti itu akan sekuat itu. Yun Bing terbang keluar dari formasi, dan semoku membawa binatang mistik keluar dari formasi. Tidak ada keraguan tentang kekuatan penyembuhan Ki Abadi. Meski keempat lukanya besar, namun tidak melukai organ dalam terlalu dalam. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menyembuhkannya. Segera, makhluk abadi menyembuhkan luka binatang mistik, dan binatang mistik terbangun. Ketika Kera bersenjata Hong mengambil inisiatif untuk bertarung, ia mengira ia akan kalah. Namun, mereka tidak menyangka akan kalah telak dan langsung. Namun, betapapun bodohnya dia, dia tahu bahwa dia tidak kalah tanpa alasan. Sebaliknya, meski diberi kesempatan lagi, ia tetap akan kalah begitu saja. Binatang mistik berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Tidak peduli apa, ini adalah pertarungan dengan Luan. Mau atau tidak, ia harus menerima bimbingannya. Luan sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Saya sarankan Anda bertarung lebih banyak dalam wujud manusia Anda. Jika tidak, Anda akan dirugikan jika bertarung dalam wujud asli Anda. Begitu dia mengatakan itu, semua manusia dan binatang mistik dikerumunan terkejut. Beberapa dari mereka bahkan terkesiap. Semua orang menatap Luan dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang menyangka Luan akan mengatakan hal seperti itu. Itu benar. Meskipun Luan pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya, dia hanya mengatakannya kepada ketujuh istrinya. Dia belum pernah mengatakannya kepada orang lain. Ini adalah pertama kalinya Luan mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Pendapat ini tidak hanya ditujukan pada kerabersenjata Hong, tetapi juga pada semua binatang mistik yang hadir. Jika binatang mistik berada pada level dan kekuatan yang sama, tubuh besar binatang mistik akan menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Jangkauan serangan yang dapat ditahannya akan meningkat pesat. Luan berkata, sebaliknya, tubuh manusia lebih kecil dan lebih lincah. Serangan target tunggal binatang mistik terhadap binatang mistik lainnya akan menjadi serangan dengan efek area terhadap manusia, sehingga memudahkan manusia untuk memblokirnya. Oleh karena itu, saya menyarankan jika binatang mistik bertarung melawan manusia, sebaiknya ia bisa berubah menjadi manusia. Meski bertransformasi menjadi manusia akan menurunkan kekuatannya, itu masih lebih baik daripada dalam bentuk aslinya. Tentu saja, ini pendapat pribadi saya dari sudut pandang manusia. Luan berkata, aku bukan binatang mistik, jadi kemungkinan besar itu tidak benar. Begitu Luan selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Bagi binatang mistik, bertransformasi menjadi manusia bukanlah hal yang nyaman, baik secara fisik maupun mental. Selain beberapa binatang mistik yang sangat iri pada manusia, sebagian besar binatang mistik bahkan lebih tidak nyaman dengan transformasi. Mereka merasa bahwa sebagai binatang mistik, berubah menjadi tubuh manusia adalah semacam ejekan dan bahkan penghinaan. Justru karena itulah Luan menambahkan kalimat terakhir. Setelah berbicara dengan binatang mistik, Luan menoleh untuk melihat ke arah Yunbing. Mata Luan sangat gelap saat dia berkata dengan lembut, saya tidak menyangka Nonayun begitu kuat. Pertarungan tadi sempurna, saya tidak punya petunjuk apapun. Mendengar perkataan Luan, Yunbing memperlihatkan senyuman bahagia. Namun, selain bahagia, ada juga jejak kekecewaan. Meskipun Luan memujinya, dia tidak menerima petunjuk apapun karena pertarungannya terlalu cepat. Bagaimana Nonayun melatih kemampuan bertarungnya yang sebenarnya? Luan bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, banyak orang menanyakan pertanyaan serupa kepada Luan, menanyakan siapa gurunya. Luan tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan ini suatu hari nanti. Berdasarkan usia Yunbing, pengalaman dan kemampuan bertarungnya jauh melampaui level rata-rata. Master Aliansi, awalnya saya mempelajarinya dari ibu saya. Saya telah berkultivasi sendiri selama sebelas tahun terakhir, kata Yunbing. Saya menemukan banyak buku di mana-mana dan belajar darinya untuk menutupi kekurangan saya. Otodidak. Jantung Luan berdetak kencang, tapi dia tidak menunjukkannya atau mengatakan apapun. Dia berkata, saya mengerti. Karena masih ada pertempuran yang akan datang, Yunbing tentu saja tidak akan tinggal lama di depan Luan. Dia terbang kembali ke Celestial Alliance di udara. Ketika Yunbing kembali, orang-orang dari Aliansi Surgawi tidak lagi berpikiran sama tentangnya. Mereka tidak hanya melihat kecantikan Yunbing tetapi juga kekuatannya. Mata semua orang penuh rasa hormat terhadap yang kuat, dan mereka semua membungkuk pada Yunbing. Pertempuran keempat telah usai, dan pertempuran kelima berikutnya. Namun, setelah pertempuran ini, tidak ada yang berani bertarung untuk sementara waktu. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang berbicara. Suasana menjadi agak menindas untuk sementara waktu, dan tidak ada yang tahu bagaimana keluar dari situasi tersebut. Saat suasananya akan menjadi sangat menindas, seseorang tiba-tiba berbicara. Luan, kenapa kamu dan aku tidak bertukar petunjuk? Bagaimana menurutmu? Begitu suara itu terdengar, semua orang yang hadir gemetar dan segera melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara tidak lain adalah putra kedua Semoku. King. 3633. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi memiliki tiga anak, putra tertua, Chen, putra kedua, King, dan putri Bungsu, Yao. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Ketika aliansi tiga pihak pertama kali mulai bekerja sama, Semoku mengumumkan bahwa Chen meninggal dalam sebuah kecelakaan, tetapi mereka tidak merinci apa kecelakaan itu. Semua orang tidak bisa bertanya dan hanya bisa merasa kasihan pada Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Namun, Guru Abadi kemudian mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan posisi Tuan Muda kepada Yao, yang mengejutkan semua orang. Lagi pula, untuk kekuatan atau ras manusia manapun, seringkali, posisi Tuan Muda akan diberikan kepada laki-laki, bukan perempuan, kecuali kekuatan perempuan itu lebih tinggi dari orang lain. Tetapi pada saat itu, wilayah Yao lebih rendah dari wilayah King, yang mengejutkan semua orang. Selama ini, di antara ketiga anak Guru Abadi, King adalah orang yang paling sedikit merasakan kehadiran. Karena King tidak suka bersosialisasi dan sangat dingin, kecuali saat dia sangat memperhatikan kecantikan yang, emosinya jarang berfluktuasi. Karena itu, tindakan King yang tiba-tiba sudah cukup mengejutkan semua orang, belum lagi apa yang akan dia lakukan. Bertarung dengan Luan Putra kedua Sengoku berkelahi dengan Luan, kedengarannya sangat seru. Setelah kejutan itu, mata semua orang langsung berbinar, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Namun, masalahnya sekarang adalah King hanya memberikan saran, dan Luan belum mengatakan apapun. Jika Luan menolaknya, tidak ada yang bisa dilihat. Jadi semua orang memandang Luan, menunggu jawabannya. Tidak hanya yang lain yang terkejut, tetapi bahkan Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan tujuh wanita dari klan Lu juga sama. Kata-kata King benar-benar tidak terduga, dan Guru Abadi serta Permaisuri Abadi segera melihat ke arah putra mereka. Karena dia sudah mengatakannya, mereka tidak akan ikut campur. Termasuk tujuh wanita dari klan Lu, mereka semua memandang King, karena orang-orang ini semua tahu bahwa Luan dan King pernah bertarung sebelumnya. Saat itu terjadi di Sengoku. Setelah Luan dan si cantik yang bersama, King tidak bisa melupakannya, jadi dia mengusulkan untuk bertarung dengan Luan. Pada saat itu, Luan baru saja menerobos ke tingkat tujuh dan baru berada di awal tingkat tujuh, sedangkan kekuatan King setara dengan Guru Surgawi tingkat delapan. Pada saat itu, King menekan kekuatannya agar setara dengan Luan, tetapi dia kalah dalam pertempuran. Dan sekarang, tingkat kultifasi King hampir sama dengan Luan. Pertarungannya sangat adil, dan tidak ada kemungkinan King menindas Luan. Terlebih lagi, King benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap Luan. Dia sangat ingin bertarung dengan Luan. Jika dia harus menemukan alasannya, mungkin dia agak tidak mau menerima kekalahannya dari Luan saat itu. Proses dan hasil pertarungan saat itu berdampak besar pada dirinya. Dia ingin mengetahui hasil pertempuran sekarang dan apakah dia bisa mengalahkan Luan. Keadaan pikiran King sangat normal. Luan, yang berdiri di tepi barisan, memandang King di udara. Keduanya saling memandang. Ketika Luan melihat ketenangan alami di mata King, dia menganggup dengan lembut dan berkata, karena kakak tertarik, aku akan menemanimu. Mendesis. Kerumunan itu tersentak serempak. Kemudian, banyak manusia dan binatang yang tidak bisa mengendalikan diri dan langsung bersorak, bersiul, dan bersiul. Sorakan semakin keras, dan tak lama kemudian, sebagian besar manusia dan binatang dilalap. Pertarungan antara putra guru ilahi dan Luan, entah itu identitasnya atau atribut utamanya, mereka semua menantikannya. Tidak hanya orang luar ini, bahkan orang-orang dari rasengoku dan bintang penyebar yang hadir pun menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, King adalah anggota dari empat ras besar, dan identitasnya sangat istimewa. Sampai batas tertentu, ia mewakili empat ras besar. Namun, sejak awal perang, King sudah sering berdebat dengan orang lain dari ras semoku dan Spreading Star. Semua orang tahu betapa kuatnya King. Dia pastinya salah satu yang terbaik di bidang yang sama. Bahkan dalam perlombaan semoku dan Spreading Star, tidak ada yang bisa menandingi King. Faktanya, Chen, King, dan Yao semuanya sangat berbakat, dan masing-masing lebih baik dari yang lain. Ini karena guru ilahi dan permaisuri ilahi baru memiliki anak setelah memasuki alam surgawi. Ketika kekuatan mereka meningkat secara bertahap, garis keturunan setiap anak menjadi lebih kuat. Budidaya King relatif murni. Dulu, dia tidak memiliki banyak motivasi untuk berkultivasi, sehingga kecepatan kultivasinya sangat lambat. Namun, ketika dia berkultivasi dengan serius, dia meningkat dengan sangat cepat. Bakat dan kemampuan tempurnya juga sangat kuat. Semua orang bersorak. Melihat Luan setuju, King tidak berkata apa-apa lagi. Setelah membungkuk kepada orang tuanya, dia terbang langsung ke ruang angkasa dan dengan cepat memasukinya. Melihat King telah memasuki formasi di udara, Luan tentu saja tidak akan menunda. Dia pindah dan memasuki formasi. Luan awalnya berada di tepi, tetapi King telah tiba di tepi yang lain. Perbedaannya adalah King masih berdiri di udara, sedangkan Luan berdiri di tanah. Keduanya saling memandang dari jarak lebih dari 15 ribu kaki. Saat mereka berdua berdiri diam, sorak-sorai penonton segera berhenti. Tidak ada yang bersuara. Mereka menahan nafas dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada pertempuran yang akan datang. Membosankan mendengarkan penjelasan Luan. Alasan mereka ada di sini adalah untuk menyaksikan pertarungan Luan. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan seperti apa yang dapat dilepaskan Luan, yang memiliki rekor pertempuran brilian dalam dua pertempuran, dengan tingkat kultifasinya saat ini. Di luar barisan, di antara tujuh wanita dari klan Lu yang menyaksikan pertempuran, enam wanita lainnya semuanya menoleh untuk melihat ke arah Yao. Wajah Yao jelas pucat dan gugup. Tangannya terkatuk rapat. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Salah satunya adalah suaminya, yang lainnya adalah saudara laki-lakinya. Dia tidak ingin ada orang yang terluka. Jangan khawatir. Liu Yi dengan lembut meraih tangan Yao dan berkata, mereka hanya bertarung secara normal. Mereka tidak memiliki emosi apapun. Pria selalu suka berkompetisi. Tidak ada yang perlu disakiti. Yao memandang Liu Yi dan kemudian melihat ke dalam barisan. Dia masih sangat khawatir. Di dalam susunan luar angkasa. Dunia terdiam. Di ruang 15 ribu kaki ini, keduanya sangat fokus. Bukan saja mereka tidak mendengar suara apapun di luar, mereka bahkan tidak melihat atau merasakan apapun. Keduanya sepenuhnya fokus pada ruang, satu sama lain. Luan tidak akan pernah gegabuh dalam pertempuran. Sebaliknya, dia sangat serius dalam setiap pertarungan. Meskipun dia pernah mengalahkan King sekali, sangat sulit baginya untuk menang. Seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari harus dipandang dengan pandangan baru. Terlebih lagi, King pada awalnya adalah seorang ahli. Di udara, Luan, yang jauh dari Klan Fu, mengangkat tangannya setelah dua tarikan napas, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan tenang, tolong. Silakan. Luan juga menangkupkan tangannya. Kemudian, ledakan. Keduanya bergerak hampir bersamaan, dan keduanya saling menyerang. Salah satu dari mereka terjun ke bawah, sementara yang lain bergegas naik. Keduanya sangat cepat. Tidak hanya itu, keduanya segera membentuk jubah abadi tertinggi di sekitar mereka. Ketika King memasuki alam surga, dia juga menangkap aura abadi tertinggi. Cahaya tujuh warna yang dipancarkan oleh jubah abadi tertinggi segera menyebabkan semua manusia dan binatang aneh di luar barisan gemetar dan menarik napas. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki Sengoku dan Klan Roh. Mereka segera menampilkan ciri-ciri atribut pamungkasnya. Sejak awal, sudah jelas bahwa pertarungan ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari pertarungan sebelumnya. Namun, ketika sebagian besar orang di udara melihat mereka berdua saling menyerang, mereka langsung berpikir bahwa mereka akan bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Namun, hal itu tidak terjadi sama sekali. Ketika Kinggang berlari sejauh 3.000 kaki, dia menamparkan dengan telapak tangan kanannya dan cahaya tujuh warna yang sangat menyilaukan keluar. Total ada empat sinar cahaya, dan setiap sinar cahaya berbentuk megalosaurus, dengan panjang lebih dari 2.000 kaki. Setiap megalosaurus mengeluarkan auman naga, dan auman naga itu sangat realistis. Itu bahkan lebih realistis daripada auman megalosaurus asli. Seolah-olah ada empat megalosaurus yang hidup. Tidak hanya itu, auman dan aura megalosaurus mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Meskipun tekanannya sepenuhnya terhalang oleh susunan, semua orang di luar susunan bergidik ketika mereka melihat empat megalosaurus. Auranya jauh melampaui kekuatan empat megalosaurus tujuh warna, dan itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya keempat megalosaurus itu. Sebagian besar manusia dan binatang aneh terkejut dan serius saat melihat ini, termasuk para naga. Namun, ketika delapan raja naga melihat keempat megalosaurus, mereka semua menarik nafas. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi mereka juga sangat terkejut. Delapan raja naga memandang keempat megalosaurus dengan kaget, mata mereka terbuka lebar. Bukan hanya mereka, bahkan Luan, yang melihat keempat megalosaurus mengaum dan muncul dalam barisan, juga sama. Matanya yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Pasalnya, keempat megalosaurus dengan bentuk dan ukuran berbeda menukik turun dari langit. Aura yang mereka keluarkan persis dengan aura yang pernah dia lihat sebelumnya. Empat naga langit. 3634. Benar sekali, empat naga langit. Delapan naga kuning, naga hijau penentang langit, naga robek langit, dan naga api pembakar langit. Luan menatap tajam keempat naga yang muncul di langit. Meskipun mereka terlihat sangat berbeda dari empat naga langit yang pernah dia lihat sebelumnya, aura mereka hampir sama. Tanpa diragukan lagi, ini pasti aura dari empat naga langit. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat sesuatu yang bisa meniru kekuatan empat naga langit. Status empat naga langit berada di urutan kedua setelah kaisar megalosaurus. Namun, mata Luan sedikit dingin. Ukuran dan kecepatan keempat megalosaurus jauh lebih cepat dari megalosaurus biasa. Selain itu, keempat megalosaurus sangat dekat satu sama lain dan jelas dapat saling melengkapi kapan saja. Hal ini membuat Luan tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa melewati keempat megalosaurus. Luan samar-samar bisa merasakan bahwa keempat megalosaurus akan mengalami perubahan lebih lanjut. Begitu dia memasuki jangkauan empat megalosaurus, bahkan jika dia tidak terjebak, dia akan terjebak oleh perubahan selanjutnya. Sebelum dia memahami teknik rahasia ini, dia tidak mau mengambil risiko. Bang! Luan tidak segera menggunakan kekuatannya untuk melawan, dia juga tidak mengurangi kecepatannya. Sebaliknya, dia segera mengubah arah tugasnya. Dari bergegas menuju ke empat megalosaurus, dia bergegas ke depan. Dengan kata lain, dia bergegas menuju bagian bawah dari empat megalosaurus. Empat megalosaurus yang dikendalikan King meninggalkan banyak waktu Luan untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, ketika Luan mengubah arahnya, keempat megalosaurus segera mengubah arahnya dan menyerang Luan. Namun, ketika keempat megalosaurus memutar tubuh mereka sepenuhnya dan menyerang ke bawah, sosok Luan tiba-tiba berhenti. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghentikan dirinya sendiri. Arah serangan keempat megalosaurus secara alami adalah posisi yang dituju Luan. Oleh karena itu, ketika Luan dengan cepat berhenti, keempat megalosaurus tidak dapat segera mengubah arahnya lagi karena jarak antara mereka sangat dekat. Kempat tubuh besar megalosaurus tidak dapat mengubah arah secepat Luan, namun meski begitu, situasinya tidak diluar dugaan King. Kempat megalosaurus yang sedang menyelam telah memisahkan kepalanya satu sama lain dan menutupi area yang luas. Meskipun Luan menghindari area tengah dari empat megalosaurus, satu megalosaurus di tepinya masih menyelam menuju Luan dengan kecepatan tinggi. Kekuatan naga raksasa sangat mengejutkan, terutama dalam kasus simulasi empat naga surgawi. Tapi, megalosaurus milik Luan tidak hanya memperlambat kecepatannya, dia juga melepaskan kekuatannya. Mengaum Api suci megalosaurus meraum dan bangkit dari tanah, bergegas menuju megalosaurus yang sedang menyelam ke arahnya. Api suci megalosaurus yang diselimuti api, selain tulang naga emas yang tersembunyi di dalam megalosaurus, kekuatan omannya langsung menutupi kekuatan megalosaurus yang sedang menyelam ke arahnya. Bukan hanya satu megalosaurus, bahkan omen keempat megalosaurus pun langsung diredam oleh api suci megalosaurus. Mengaum Meskipun space magic array dapat memblokir sebagian suara, suara keras masih terdengar dari dalam array ajaib. Raungan api suci megalosaurus bergema di dataran, membuat semua manusia dan binatang eksotis mendengarnya dengan jelas. Bahkan wajah manusia menjadi tegang, dan mereka yang lebih lemah dari Luan memucat. Dibandingkan dengan binatang eksotis, manusia berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Di tengah omen naga, semua binatang eksotis di dunia gemetar, bahkan ada yang lemas, seolah-olah sedang ditekan oleh garis keturunan mereka. Seluruh tubuh mereka gemetar dengan cara yang paling primitif dan naluriah. Ini termasuk para naga, dan bahkan delapan raja naga. Raungan ini membuat delapan raja naga gemetar, dan bahkan hati mereka berdebar kencang. Tubuh kedelapan raja naga dengan cepat menjadi tegang, dan mata mereka segera menjadi sangat serius. Apa ini tadi? Mungkinkah karena Luan memiliki tulang naga Megalosaurus, teknik berbentuk naga yang dia gunakan memiliki jejak aura Kaisar Megalosaurus? Kenyataan situasinya tidak membuat mereka berpikir terlalu banyak, karena api suci Megalosaurus telah bertabrakan dengan Megalosaurus yang terbuat dari energi ilahi. Ledakan Api suci Megalosaurus yang dibentuk oleh kekuatan terkonsentrasi Luan secara alami lebih kuat daripada empat Megalosaurus manapun, dan itu menciptakan keunggulan lokal. Ini adalah salah satu teknik yang sering digunakan Luan. Dia memusatkan kekuasaannya untuk menciptakan keunggulan lokal, dan kemudian memperluas keunggulan lokal tersebut menjadi keunggulan keseluruhan. Saat ini, dia menggunakan tindakannya sendiri untuk mengajari semua orang apa yang harus dilakukan. Adapun seberapa banyak mereka bisa belajar, itu tergantung pada kemampuan penontonnya. Mengaum Benar saja, Megalosaurus sama sekali tidak bisa bersaing dengan Megalosaurus api suci. Tubuh Holy Flame Megalosaurus memiliki panjang lebih dari 3.000 kaki, dan kekuatan serta kecepatannya sepenuhnya menekan Define Megalosaurus. Kedua Megalosaurus bertabrakan. Setelah cakar depan api suci Megalosaurus mencengkeram tubuh Megalosaurus, sebuah kekuatan besar berbalik, dan dengan paksa mendorong Megalosaurus ke samping. Di saat yang sama, naga itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit leher Megalosaurus. Mengaum Megalosaurus segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan, namun ia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih api suci Megalosaurus, menggunakan tubuhnya untuk membungkus api suci Megalosaurus. Pada saat yang sama, tiga Megalosaurus lainnya telah mengubah arah dan terbang menuju api suci Megalosaurus. Jelas sekali, mereka ingin menggunakan Megalosaurus ini untuk menampung api suci Megalosaurus sehingga tiga Megalosaurus lainnya dapat membunuh Megalosaurus api suci. Pemandangan ini membuat orang merasa seolah-olah ada empat naga langit yang mengelilingi dan menyerang kaisar Megalosaurus. Namun, keempat Megalosaurus masih meremehkan Megalosaurus api suci. Kita harus tahu bahwa api suci Megalosaurus memiliki tulang naga emas yang kuat, yang jauh melebihi kekuatan seni api naganya. Api suci Megalosaurus dengan paksa mendorong Megalosaurus yang melilit tubuhnya ke tanah. Immortal Ki Megalosaurus tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tidak hanya itu, api suci sembilan surga Megalosaurus di sekujur tubuhnya juga terbakar dengan ganas. Bahkan Ki Abadi dari Ki Abadi pun tersulut. Namun, meskipun Ki Abadi dari Ki Abadi sangat kuat, hanya permukaan Megalosaurus yang tersulut. Sebagai perbandingan, Ki Abadi Megalosaurus tidak dapat memadamkan api di sekitar api suci Megalosaurus. Api di sekitar tubuhnya membuat King sangat sulit mengendalikan Megalosaurus. Terlebih lagi, api suci Megalosaurus telah berdiri. King harus membuat ketiga Megalosaurus menyerang Megalosaurus api suci pada saat yang sama secepat mungkin. Api suci Megalosaurus secara alami melihat tiga Megalosaurus menyerbu dari depan, kiri, dan kanan. Ia segera merayu Megalosaurus di tanah dan melemparkannya ke dua Megalosaurus di depan dan kiri dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, Ki Abadi Megalosaurus sangat panjang, dan itu cukup untuk memblokir serangan dua Megalosaurus. Di saat yang sama, api suci Megalosaurus segera menerkam Megalosaurus di sebelah kanan. Itu adalah pertarungan satu lawan satu. Meskipun api suci Megalosaurus telah menggunakan banyak kekuatan untuk melempar Megalosaurus, sisa kekuatan api suci Megalosaurus masih cukup untuk menekan Megalosaurus. Berat tubuhnya yang sangat besar, yang panjangnya lebih dari tiga ribu kaki, ditambah dengan api suci yang membara di sekujur tubuhnya, langsung menjatuhkan Megalosaurus ke tanah. Ledakan. Kombinasi kekuatan cakar, mulut, dan tubuh naga langsung menghancurkan tubuh Megalosaurus Ki Abadi. Banyak luka yang dibuka paksa di tubuhnya, dan api suci dengan cepat menutupi tubuh Megalosaurus. King, yang berada di udara mengendalikan Megalosaurus, memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia segera mengendalikan dua Megalosaurus yang tersisa untuk menerkam Megalosaurus api suci. Di saat yang sama, dia juga mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dua Megalosaurus lainnya untuk menyerang. Keempat Megalosaurus menyerang api suci Megalosaurus dengan cara yang sama. Mereka akan menerkam api suci Megalosaurus, memeluknya, dan kemudian meledak. Namun, mengaum. Api suci Megalosaurus meraung lagi. Tapi, tubuhnya yang sangat besar menangkap Megalosaurus di bawahnya, dan menyerang ketiga Megalosaurus. Kemudian, Ledakan. King mengendalikan keempat Megalosaurus untuk meledak pada saat yang bersamaan. Immortal Ki yang menakutkan segera meledak di atas tanah, dan langsung menelan seluruh ruang angkasa. Seluruh susunan ruang angkasa dipenuhi dengan cahaya pelangi. Cahayanya begitu menyilaukan hingga membuat orang menyipitkan mata. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi pada inti ledakan. Tidak hanya cahaya pelangi, api suci yang menyala juga ikut terhempas akibat ledakan tersebut. Untuk sesaat, para penonton hampir tidak bisa melihat King, yang berada di atas susunan luar angkasa. Mereka harus menunggu hingga cahayanya menghilang sebelum mereka dapat melihat apa yang terjadi di bawah. King, yang berada di dalam susunan ruang angkasa, masih berdiri tinggi di langit di tepi susunan itu. Dia menunduk dengan ekspresi serius. Namun, kekacauan ledakan dan api suci membuatnya mustahil untuk merasakan apa yang terjadi di dalam. Dia hanya bisa melepaskan Ki Abadi untuk menutupi area seluas 10 ribu kaki di sekitarnya, memastikan bahwa dia bisa merasakan semuanya dalam jarak 10 ribu kaki. Saat ini, mengaum, ledakan, raungan naga yang menggemparkan bumi terdengar lagi. Api suci megalosaurus yang rusak tiba-tiba keluar dari kekacauan ledakan. Sebagian besar tulang naga emas terlihat, dan masih menyerang King dengan aura yang menghancurkan bumi. 3635 Sisa tubuh api suci megalosaurus menerobos kekacauan dan bergegas menuju King. Meski hanya sisa tubuh, auranya tidak berkurang sama sekali. Bahkan kekuatannya pun masih sangat kuat. Lebih penting lagi, tulang naga emas di megalosaurus tidak hancur. Kekuatan dan aura fuyu dari tulang naga emas sangat kuat. Mata King menjadi dingin saat melihat ini, tapi dia tidak terkejut. Energi abadi tertinggi di sekitarnya segera berubah dan membentuk kekuatan besar seperti tombak. Cahaya tujuh warna itu begitu terang hingga menyelaukan. Ia bergegas menuju kepala api suci megalosaurus. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan. Bahkan api suci megalosaurus tidak dapat menahan serangan sekuat itu. Itu meledak bersamaan dengan teknik abadi, meledak ke segala arah. Api suci sembilan surga dan energi abadi tertinggi melonjak dengan liar di susunan ruang angkasa. Ledakan yang terus-menerus telah menyebabkan susunan ruang angkasa menjadi kacau. Karena ini adalah ruang yang sepenuhnya tertutup, semua kekuatan yang dilepaskan oleh keduanya akan terperangkap di sini. Setelah hanya tiga gerakan, susunan ruang angkasa dipenuhi dengan api dan energi abadi tertinggi, menyebabkan tekanan dalam susunan ruang angkasa meningkat tajam. Keduanya merasa tertekan. Situasi ini, sampai batas tertentu, rasanya seperti pertempuran di bawah tanah. Ruangnya terbatas. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada batu di sini. Nyala api secara bertahap turun dan menutupi lebih dari separuh susunan ruang angkasa, membentuk lautan api yang mengamuk. Energi abadi tertinggi juga kental di udara, mempengaruhi penglihatan keduanya sampai batas tertentu. King melihat ke bawah dari langit dan melihat Luan masih berdiri di tanah, di tengah susunan ruang angkasa. Luan juga dikelilingi oleh kobaran api. Di bawah kekuatan api, suhu susunan ruang angkasa meningkat tajam. Jika bukan karena sifat ekstrim manusia, mereka tidak akan mampu menahannya. Jubah abadi tertinggi melilit tubuhnya. Meski begitu, King masih bisa merasakan panasnya. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, ketika dia menemukan Luan, dia segera mengerahkan energi abadi tertinggi. Cahaya tujuh warna jatuh dari langit seperti lautan miring, dari tempat King berada ke tanah, langsung menyentuh lautan api yang mengamuk di tanah. Setelah itu, Ki abadi tertinggi berubah menjadi gelombang yang mengjulang tinggi, langsung menelan api suci sembilan surga, membawanya serta saat ia melaju ke depan. Dengan kata lain, dimanapun gelombang besar Ki abadi lewat, api suci sembilan surga akan dibersihkan. Ini juga merupakan salah satu tujuan King. Dia ingin membuat apinya lebih terkonsentrasi, setidaknya lebih baik daripada api yang menutupi area seluas itu. Menghadapi gelombang yang mendekat, Luan tidak bergerak. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Dalam sekejap, lampu merah di depan tangan kanannya bersinar terang. Cahaya itu langsung menyebar dan menelannya. Api setinggi lebih dari 2.000 kaki melesat seperti letusan menuju gelombang Ki abadi. Ledakan Ketika gelombang besar menghantam, celah besar setinggi 2.000 kaki muncul di tengahnya. Gelombang besar Ki abadi di kedua sisi menyapu Luan. Ki abadi di kedua sisi bergegas menuju punggung Luan, sementara api Luan terus menyerang bagian depan dengan kekuatan yang kuat. Hanya ketika api terkonsentrasi pada penghalang susunan spasial barulah api itu meledak. Api yang meledak sekali lagi menyebar ke tanah bersama dengan Ki abadi, membentuk lautan api yang tingginya lebih dari 200 kaki. Ki abadi di belakang Luan menyatu dengan lautan api, tetapi tak lama kemudian Ki abadi terpaksa naik ke langit, dan tanah kembali ditutupi oleh api. Karena gelombang Ki abadi, api di belakang Luan tingginya lebih dari 500 kaki. Ki abadi tidak bisa memadamkan lautan api. Sebaliknya, sebagian Ki abadi terbakar oleh api, menyebabkan nyala api semakin membara. Ketika adegan ini muncul, semua pembudidaya alam surgawi yang menyaksikan pertempuran itu tersentak, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Terlepas dari apakah itu manusia atau binatang mistis, mereka yang bisa berkultivasi ke alam surgawi semuanya memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Secara alami, mereka dapat melihat dengan jelas situasi konfrontasi antara kedua elemen tersebut. Kenyataannya sekarang sangat jelas. Jika sejumlah besar Ki abadi bertarung melawan sejumlah kecil api, api itu memang mungkin untuk dipadamkan. Namun, jika api dan Ki abadi berada pada level yang sama, Ki abadi tidak akan memiliki kemampuan ini. Sebaliknya, secara bertahap akan termakan oleh api. Meskipun tingkat konsumsinya tidak cepat, jauh lebih lambat daripada api suci sembilan surga yang membakar zat lain, api suci sembilan surga memang membakar Ki abadi tertinggi, dan kecepatannya tidak lambat. Tidak ada keraguan bahwa Sengoku dan Spreading Star Rache paling merasakan hal ini. Orang-orang dari wilayah surgawi dan orang-orang dari klan bintang penyebaran tampak lebih serius. Mereka menyaksikan pertempuran di matriks luar angkasa tanpa berkedip. Mereka menyaksikan api yang dilepaskan oleh Luan bersaing dengan Ki surgawi tertinggi. Sengoku dan Spreading Star Rache sangat jelas tentang kekuatan Ki abadi tertinggi. Luan hampir tidak pernah menunjukkan kekuatan apinya di depan bangsanya sendiri. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan hari ini jauh melampaui imajinasi mereka. Adapun api Luan, mereka segera memahami bahwa tebakan mereka sebelumnya salah besar. Terutama utusan suci Yan Xing, yang merasakannya lebih jelas dibandingkan siapapun. Susunan spasial ini diatur secara pribadi olehnya. Di bawah nyala api, susunan spasial ini bahkan terpengaruh. Meskipun itu hanya jejak yang sangat kecil, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatannya untuk memperbaikinya, itu sepenuhnya dapat diabaikan. Namun, seorang kultifator alam surgawi sebenarnya dapat menggunakan kekuatannya untuk memengaruhi seorang kultifator alam raja surgawi. Bagaimanapun, keduanya berasal dari Ki abadi tertinggi. Hal ini membuat ekspresi utusan suci Yan Xing menjadi lebih serius. Itu benar, Luan sengaja melakukan ini. Luan memiliki banyak Ki abadi tertinggi di tubuhnya. Dia bisa menggunakan salah satu dari mereka. Tidak ada salahnya menggunakan Ki abadi tertinggi untuk melawan King. Ada dua alasan mengapa dia sengaja memilih api suci surga ke-9. Pertama, dia memperlakukan pertempuran ini sebagai pertempuran nyata sampai batas tertentu. Kedua, dia pasti akan menggunakan api suci surga ke-9 ketika dia berdebat dengan klan Hachiko di masa depan. Karena ini masalahnya, dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari aliansi tiga arah. Dia mungkin juga memberitahu semua orang tentang hal itu. Dia telah bertarung dengan Rasroh berkali-kali, dan mereka telah memperoleh banyak informasi tentang api suci surga ke-9. Tampaknya tidak benar jika musuh mengetahui lebih banyak tentang api suci surga ke-9 daripada rakyatnya sendiri. Dalam susunan spasial, kedua belah pihak tidak berhenti bertarung. King, yang berada jauh di langit, dengan cepat bertepuk tangan berkali-kali. Segera, lingkaran cahaya tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter ratusan kaki turun dari langit. Setiap lingkaran cahaya tidak berbentuk bola, tetapi hampir berbentuk oval datar. Cahaya tujuh warna itu sangat kaku dan tidak mengalir. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauan serangan ki abadi tertinggi, tetapi yang lebih penting, begitu lingkaran cahaya mencapai target, lingkaran cahaya tersebut akan meledak di permukaan dan menelan seluruh permukaan. Dengan kata lain, alasan mengapa begitu banyak lingkaran cahaya meledak di permukaan adalah karena King tidak ingin Luan terus berada di permukaan. Namun, Luan tidak meninggalkan permukaan. Tapi dia tidak membiarkan lingkaran cahaya itu meledak di permukaan. Dia segera mengangkat tangannya dan melepaskan api yang tak terhitung jumlahnya ke arah lingkaran cahaya tujuh warna. Setiap nyala api hanya berukuran sekitar sepuluh kaki. Itu tidak besar, dan jauh lebih lemah dari lingkaran cahaya. Tapi Luan merasa itu sudah cukup untuk digunakan. Dan memang begitulah adanya. Setiap nyala api menghantam pusat lingkaran cahaya. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak sekuat lingkaran cahaya, kekuatan parsialnya sudah lebih kuat dari lingkaran cahaya. Setelah lingkaran cahaya pecah, hal itu berdampak langsung pada struktur tetap permukaan, menyebabkan lingkaran cahaya tersebut meledak di udara sebelum waktunya. Ledakan Benar saja, lingkaran cahaya tujuh warna meledak di permukaan, dan cahaya tujuh warna segera menyelimuti sekeliling. Tapi ledakan lingkaran cahaya itu diarahkan keluar, dan efek pada lingkaran cahaya lainnya terutama datang dari samping. Jadi, tidak menyebabkan lingkaran cahaya lainnya meledak. Selain itu, bahkan jika lingkaran cahaya lainnya mengenaiki abadi tertinggi, mereka tidak akan meledak, karena kekuatan ledakan secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Untuk meledakan lingkaran cahaya tujuh warna, mereka harus memusatkan kekuatan mereka pada satu titik. Ledakan Ledakan Situasinya persis sama, setiap nyala api terbang dengan cepat ke udara. Karena ledakan api, kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada imortal ki. Semua lingkaran cahaya tujuh warna terhalang di udara antara 50 hingga 70 ribu kaki, dan semuanya meledak. Gemuruh Ledakan dahsyat terdengar, menyebabkan udara di antara keduanya tertutup seluruhnya oleh cahaya tujuh warna dan ki abadi. Itu dengan cepat menelan seluruh susunan ruang angkasa. Ledakan segera berhenti, tetapi lapisan ki abadi dan ki abadi di udara tidak segera menghilang. Ki abadi tertinggi masih tertinggal di udara, dan api suci sembilan surga secara bertahap turun dari langit. Kali ini, ia langsung menelan seluruh susunan ruang angkasa, tanpa meninggalkan titik buta. Bang! Lapisan ki abadi tertinggi di udara tiba-tiba menyebar dari tengah. Hal ini dilakukan oleh King, yang berada jauh di udara. Dia tidak ingin targetnya hilang dari pandangan dan persepsinya. Seperti yang diharapkan, ketika ki abadi tertinggi menyebar dari pusat, Luan segera muncul dalam persepsi King. Luan masih di tanah, berdiri di tengah susunan ruang angkasa, berdiri di lautan api yang menutupi susunan itu. 3636 Saat lapisan tertinggi ki abadi dihilangkan, para penggarap alam surgawi di atas formasi spasial juga dapat melihat situasi Luan. Saat mereka melihat Luan, semua orang menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan mereka menjadi lebih berat. Kuat! Kemampuan serangan jarak jauh Luan sangat kuat. Selama ini, kemampuan pertarungan jarak dekat Luan telah banyak dikabarkan, dan kemampuan jarak jauh Luan jarang terdengar. Namun, pertukaran dan serangan balik barusan tidak diragukan lagi menunjukkan kemampuan jarak jauh Luan dengan jelas. Setiap nyala api menghantam lingkaran tujuh warna, dan itu berada tepat di tengah-tengah lingkaran cahaya itu. Tidak ada penyimpangan sama sekali, dan tidak ada kekeliruan sama sekali. Betapapun banyaknya lingkaran cahaya tujuh warna yang ada, Luan melepaskan jumlah api yang sama, tidak lebih, tidak kurang. Kemampuan kontrol jarak jauh dan kemampuan analitis Luan yang kuat membuat semua orang melihatnya dari sudut pandang baru. Faktanya, Luan memang pandai dalam pertarungan jarak jauh. Kita harus tahu bahwa pertarungan jarak dekat membutuhkan kecepatan reaksi, teknik gerakan, dan kemampuan beradaptasi yang jauh lebih besar daripada pertarungan jarak jauh. Luan tidak seperti kebanyakan master surgawi pertarungan jarak dekat yang tidak memiliki atribut pertarungan jarak jauh. Dia sangat ahli dalam pertarungan jarak jauh, dan levelnya tidak kalah dengan pertarungan jarak dekat sama sekali. Namun, Luan selalu bertarung dengan orang yang lebih kuat darinya. Pertarungan jarak jauh terlalu terbatas, dan ini lebih merupakan kompetisi antar alam. Ada terlalu sedikit peluang di bawah tekanan kekuatan, jadi dia hanya bisa menang melalui pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, meski mereka bertarung dengan orang-orang dari alam yang sama, pertarungan jarak dekat dapat menghemat banyak energi. Pertarungan jarak jauh mungkin menghabiskan banyak energi, tapi pertarungan jarak dekat kemungkinan besar akan membunuh musuh dalam beberapa gerakan. Mengapa tidak? Di dataran, selain suara gemuruh yang berasal dari formasi spasial, kerumunan tidak mengeluarkan suara apapun. Semua orang fokus pada formasi. Dibandingkan dengan panduan tadi, ini adalah pertarungan yang sangat mereka nantikan. Di dalam formasi spasial, di tepi langit. Di bawah perlindungan jubah abadi tertinggi, King sedikit mengernyit. Dia mengerutkan kening bukan karena tekanan yang diberikan Luan padanya, tapi karena lingkungan di dalam formasi spasial. Panas. Saat nyala api semakin membesar dan bertahan lebih lama, suhu di dalam formasi spasial menjadi semakin panas. Luan sepertinya telah menguatkan hatinya untuk hanya menggunakan api. Jika dia terus menggunakan serangan jarak jauh seperti itu, api di seluruh susunan spasial akan meningkat. Saat ini, ketinggian rata-ratanya hanya mencapai 500 kaki. Jika terus meluas, mungkin melebihi 100 kaki, atau bahkan beberapa ratus kaki, atau bahkan mendekati seribu kaki. Nyala api akan mengurangi ruang dalam formasi susunan. Lagi pula, dia tidak ingin masuk ke dalam api untuk bertarung. Adapun Luan, yang memiliki kiabadi tertinggi, tidak masalah bahkan jika dia bertarung di dalam kiabadi. Itu sulit. King tahu sejak awal bahwa pertempuran ini akan sangat sulit, dan situasi saat ini juga membuktikan hal ini. Dia harus mengubah situasi saat ini sebelum dia menggunakan terlalu banyak energi dan tidak terluka. Karena itu, ledakan. Sosok King bergerak dalam sekejap dan langsung terjun ke bawah. Sosok King segera melesat melintasi langit seperti sinar tujuh warna. Jarak keduanya lebih dari 15 ribu kaki, namun jarak seperti itu pun tidaklah jauh bagi makhluk surgawi. Faktanya, jaraknya sangat dekat. Melihat pemandangan ini, semua pembudidaya alam surgawi di dunia terkejut. Pertarungan jarak dekat. King sebenarnya memilih untuk bertarung jarak dekat. Karena mereka tidak bisa merasakan suhu di dalam formasi spasial, pilihan King mengejutkan sebagian besar manusia dan binatang di dunia. Lagipula, jelas sekali bahwa dia ingin bertarung dengan cara terbaik yang dilakukan Luan. Poin paling mendasar dari sebuah pertempuran adalah menghindari keunggulan musuh dan menyerang kelemahan musuh. Ini adalah prinsip yang diketahui semua orang awam. Bagaimana King bisa melakukan kesalahan seperti itu? Di dalam formasi, Luan mendongak, dan sepasang mata gelap dengan jelas menatap King. Baginya, merupakan berkah yang langka bisa melihat setiap gerakan lawannya dengan begitu jelas selama pertarungan. Ledakan. King tidak mengenakan biaya langsung pada Luan. Sebaliknya, dia menyerang dengan keras di suatu tempat beberapa ratus kaki di sebelah kiri Luan. Tangan dan kaki King menyentuh tanah satu demi satu. Tubuhnya berputar dengan kuat, dan setelah mempertahankan momentum yang besar, dia menyerang Luan. Mata gelap Luan bergerak sedikit. Hanya langkah ini saja yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang yang hadir. Kekuatan King memang sangat kuat. Kecepatan King sangat cepat, menempel di tanah saat dia menyerang ke arah Luan. Dengan kecepatan seperti itu, jarak beberapa ratus kaki terasa terlalu pendek. Dalam sekejap, King mencapai posisi sepuluh kaki di depan Luan. Weng! Pedang panjang muncul, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Dari jarak sepuluh kaki, King mengacungkan pedangnya. Sepuluh bunga pedang muncul, membentuk sepuluh pedangki. Mereka menyerang tubuh Luan dan sekelilingnya. Lima pedangki menyerang sekeliling Luan. Lima pedangki langsung menuju kepala, dada, dan tian, dan bahu Luan. Jelas sekali, ia ingin menutup kemampuan Luan untuk menghindar, memaksa Luan untuk menerimanya secara langsung. Kenyataannya, memang ada celah dalam serangan ini yang memungkinkan Luan melewatinya. Luan pasti bisa melakukannya. Tetapi jika Luan benar-benar melakukannya, setelah melewati pedangki, postur tubuhnya akan menjadi sangat tidak normal. Banyak celah akan muncul, memberi King peluang besar untuk menerobos. Ini, juga merupakan jebakan pedangki. Tidak hanya itu, tujuan terpenting melepaskan gerakan ini sepuluh kaki terlebih dahulu adalah untuk membuat Luan bergerak. Serangan akan mempunyai celah. Meskipun momentumnya besar, itu juga berarti inersianya juga besar. Sementara Luan berdiri di posisi aslinya, karena pembelaannya, sulit untuk menemukan celah apapun. Selain itu, dia tidak memiliki momentum atau kelembaman apapun. King telah mempelajari banyak informasi tentang pertempuran Luan. Banyak orang yang dirugikan sejak awal, karena Luan menggunakan pertahanannya untuk mencari celah lawan lalu menyerang. Oleh karena itu, dia harus membuat Luan bergerak sebelum dia mendekat. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan memiliki kelembaman, dan momentumnya akan bermakna. Seperti yang diharapkan, Luan bergerak menghadapi sepuluh garis pedangki. Tapi Luan tidak bertindak seperti yang dibayangkan King. Saat sepuluh pedangki muncul, Luan juga mengangkat kedua tangannya. Mengayunkan lengannya, dua es seukuran belati ditembakkan, langsung menuju dua pedangki. Peng! Peng! Tiga kaki di depan Luan, kedua es itu bertabrakan dengan dua pedangki. Seketika, es dan pedangki meledak. Kedua pedangki ini tidak sama dengan lima pedangki yang mengenai tubuh Luan. Sebaliknya, satu menyerang bahu kanan Luan, dan yang lainnya berada di kanan bawah pedangki. Setelah itu, Luan memilih pindah ke kanan. Setelah menggunakan es untuk menghancurkan dua pedangki, dia masih mempertahankan postur ke depan yang sempurna, dan tidak terlalu terpengaruh. Bahkan ketika dia bergerak ke kanan, dia juga menghindari momentum lurus ke depan King. Melihat Luan dengan mudah menetralkan serangannya, mata King menjadi dingin. Namun jarak satu langkah ke kanan tidak cukup untuk menghindari pedang tersebut. Luan masih dalam jangkauan serangannya. Suara mendesing. Jarak antara keduanya berkurang menjadi sepuluh kaki dalam sekejap. Orang-orang di luar formasi susunan spasial semuanya terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka memusatkan perhatian mereka pada adegan ini. Selanjutnya, adalah momen terkuat Luan. Ada banyak orang di udara yang pernah bertarung dengan Luan sebelumnya, dan Wang Yang Cheng adalah salah satunya. Karena dia cukup kuat, gerakan keduanya sangat lambat di matanya. Hal ini memungkinkan dia untuk berpikir tentang bagaimana dia akan bereaksi saat King menyerang. Kemudian, dia membandingkan reaksinya dengan reaksi Luan dan belajar sesuatu darinya. Dalam formasi tersebut, api di sekitar King terhempas oleh momentum kuatnya dan energi abadi tertinggi yang dia keluarkan. King segera mengayunkan pedangnya ke kiri dan menusuk ke arah rusuk samping Luan. Benar, King tidak menyerang titik vital Luan. Bukan karena King tidak mau, dan King juga tidak berhati lembut. Itu karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya melakukan hal itu. Sangat mudah untuk menghindari poin-poin penting. Sebelum dia mendapatkan keuntungannya, dia tidak akan menyianyiakan energinya. Saat dia menikam, pedang itu ditutupi dengan cahaya tujuh warna. Jelas sekali bahwa itu adalah seni abadi pertarungan jarak dekat. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh S. Tapi masalahnya adalah Luan tidak punya senjata sekarang. Dua belati emas asli yang diberikan kepadanya oleh Fuyu terpesona oleh ledakan diri orang-orang Rasroh di pertempuran kedua. Dia tidak bisa bertahan lama di medan perang, jadi dia tidak menjemput mereka. Ini berarti dia tidak memiliki senjata untuk digunakan sekarang. Faktanya, Luan tidak pernah berpikir untuk menggunakan senjata yang bukan miliknya. Saat bertarung dengan King, yang berada di level yang sama dengannya, dia harus menemukan beberapa kesulitan dan batasan untuk dirinya sendiri. Setelah mengayunkan dua es, Luan segera membentuk dua es di tangannya. Menghadapi pedang ini, Luan bergerak ke kanan untuk menghindarinya. Di saat yang sama, es di tangan kirinya dengan cepat terayun ke arah pedang panjang dan secara akurat mengenai ujung pedang panjang itu. Bang! Frost Dagger meledak dengan keras. Tapi di saat yang sama, ujung pedangnya terpaksa berubah arah karena es. 3637 Pedang terutama digunakan untuk menusuk, mengiris, dan menjentikan. Bagian depannya kuat, tetapi bagian sampingnya lemah. Ini sangat berbeda dengan pisau. Karena itu, lebih mudah untuk menetralisir kekuatan pedang dengan menyerang sisi pedang. Benar saja, setelah pedang itu dibelokkan, energi pedang yang dibentuk oleh ki abadi tertinggi melesat keluar dan menyapu sisi kanan tubuh Luan. Meskipun belati es itu meledak, itu tidak mempengaruhi Luan sama sekali. Ini hanyalah bongkahan es biasa. Bahkan dalam situasi pertarungan jarak dekat, Luan dapat melepaskannya lagi kapan saja. Pedangnya meleset, dan momentum ke depan tidak bertemu langsung dengan Luan, menyebabkan momentum ke depan King menjadi terlalu kuat. Dia dengan cepat melewati posisi Luan. Dia sangat cepat bahkan Luan tidak bisa mengambil kesempatan untuk mendekat. Setelah King bergegas melewati kepalanya, dia segera berhenti dan bergegas menuju Luan lagi. Tapi kali ini, momentumnya dikurangi ke level yang sangat rendah, hingga tidak mempengaruhi pertarungan sama sekali. Pedang barusan membuat King tidak mungkin terancam oleh momentum Luan. Itu membuat King benar-benar menyerah pada gagasan menggunakan momentum. Kalau tidak, orang yang benar-benar menggunakan momentum itu mungkin bukan dia, tapi Luan. Dia dengan cepat bergegas ke depan Luan, dan jarak antara mereka lagi kurang dari 3 meter. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan segera, puluhan bayangan pedang muncul. Kekerasannya sangat mempesona. Saat dia melihat bayangan pedang, bahkan mata Luan menjadi lebih dalam. Ada banyak orang yang pandai menggunakan pedang di luar barisan. Bagaimanapun juga, pedang selalu menjadi salah satu senjata yang paling umum. Ketika orang-orang ini melihat bayangan pedang, mereka langsung mengerutkan kening, dan mata mereka sangat serius. Mereka secara alami tidak bisa merasakan aura bayangan pedang melalui susunan spasial, tapi mereka tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu sama sekali. Badan pedang memancarkan cahaya tujuh warna, dan semua bayangan pedang adalah cahaya tujuh warna. Mereka tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Mereka hanya bisa melihat respon Luan dan konsekuensinya untuk menilai mana yang asli dan mana yang palsu. Jangkauan dan kepadatan bayangan pedang sangat besar, dan jangkauan menghindar Luan tertutup seluruhnya. Luan segera mundur, dan pada saat yang sama, mengangkat tangannya untuk menghadapi bayangan pedang yang datang. Tidak menggunakan pertahanan jarak jauh. Mata King menjadi lebih tajam. Sejak dia mempelajari teknik abadi ini, tidak ada yang bisa memblokirnya hanya dengan senjata. Suara mendesing. Meskipun Luan mundur dengan cepat, serangannya ke depan bahkan lebih cepat. Lusinan bayangan pedang segera tiba di depan Luan. Lalu, Luan mengangkat tangannya. Bang! Bang! Kedua belati es itu segera hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dua pedang ki di depan bayangan pedang benar-benar hancur. Cahaya pelangi yang tersisa mengenai jubah abadi Luan tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Namun, ini hanyalah selusin pedang ki pertama. Masih ada pedang ki yang mengikuti satu demi satu. Luan mengangkat tangannya lagi. Pada saat ini, Frost Dagger telah muncul di tangannya, dan dia sekali lagi menebas dua pedang ki. Bang! Bang! Ledakan yang sama terjadi, dan dua es yang sangat dalam di tangan Luan meledak sekali lagi. Dan ini, masih belum berhenti. Kecepatan pengisian King-Kian sangat cepat, dan kecepatan mundur Luan juga sangat cepat. Apalagi jarak keduanya tidak besar, bahkan sangat dekat. Ini terutama karena King tidak terburu-buru maju dengan seluruh kekuatannya. Dia bahkan tidak menggunakan banyak kecepatan. Lagi pula, dia menyisakan ruang untuk bermanuver. Saat Luan mundur, dia berhadapan dengan bayangan pedang di saat yang bersamaan. Suara belati yang meledak terdengar tak henti-hentinya. Satu pedang membuat King bergegas maju sejauh beberapa kaki, dan membuat Luan mundur beberapa kaki. Dalam jarak puluhan kaki, ada total 44 suara. Dengan kata lain, total ada 44 belati yang diledakan oleh Luan. Bahkan jika orang-orang di luar susunan ruang angkasa tidak dapat mendengar suara ledakan belati, mereka dapat dengan jelas melihat pemandangan ledakan belati tersebut. Belati muncul di tangan Luan seolah-olah terbentuk tanpa batas. 44 belati meledak dalam jarak puluhan kaki. Dengan kata lain, 44 belati keras ini benar-benar nyata. Kemunculan adegan ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Secara umum, hanya ada tiga situasi ketika terdapat banyak bayangan pedang. Semuanya nyata, semuanya palsu, dan hanya satu bayangan pedang yang nyata. Situasi yang langka dan sangat membingungkan adalah ketika ada dua hingga sembilan bayangan pedang yang nyata. Namun kemampuan pedang ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Sebagian besar asli, dan sebagian kecil palsu. Hal ini membutuhkan kendali yang sangat kuat terhadap pedang dan kekuatan seseorang untuk mencapainya. Hanya dengan mengendalikan pedang ini saja sudah merupakan sesuatu yang bahkan pemimpin sekte seribu bayangan, Yan Tianxing, akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. Tapi yang lebih menakutkan adalah, Luan sebenarnya bertahan melawan mereka semua. Dan dia telah bertahan dari semua serangan yang sebenarnya. Dia tidak menggunakan satu serangan palsu pun. Sebagian besar serangan palsu telah mengenai Luan, sehingga Luan tidak terluka sama sekali. Ini berarti, Luan telah sepenuhnya mengetahui serangan asli dan palsu. Bagaimana dia melakukannya? Belum lagi manusia dan binatang aneh, bahkan mata semoku pun sangat berat. Mereka juga tidak tahu kenapa. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan kecepatan reaksi. Memang benar, bayangan pedangnya hampir persis sama. Bahkan jika seseorang diberi waktu lama untuk memahami serangan yang asli dan palsu, dia mungkin tidak dapat melihat semuanya. Jika hanya satu atau beberapa bayangan pedang yang merupakan serangan nyata, Luan pasti bisa membuat penilaian dengan mengamati kekuatan lawan dan cara mereka menyerang. Tapi begitu banyak bayangan pedang jelas merupakan teknik surgawi. Kecuali Indra Luan bisa menembus lengan lawan, dia tidak bisa membuat penilaian dengan mengamati dan merasakan kekuatan lawan. Setidaknya, dia tidak bisa membuat penilaian dengan kemampuan terbatas yang dia miliki sekarang. Alasan mengapa dia bisa dengan jelas merasakan serangan nyata dan palsu dari setiap bayangan pedang. Stars Pre-Adding Rache sangat jelas tentang alasan ini. Setelah 44 belati meledak, King sangat terkejut. Sebenarnya, dia bisa terus mempertahankan teknik surgawi ini, tapi Luan menggunakan kenyataan untuk memberitahunya bahwa itu tidak berguna. Tidak ada kesalahan atau peluang. Oleh karena itu, King segera mengubah metodenya. Dia tidak lagi mempertahankan teknik surgawi. Sebaliknya, dia menembus semuanya dengan pedangnya dan langsung menuju tenggorokan Luan. Ding! Belati di tangan kiri Luan memblokir pedang dan menyapu sisi kanan leher King. Di saat yang sama, Luan, yang sedang mundur dengan cepat, tiba-tiba menyentuh tanah dengan kakinya. Dengan dukungan kekuatan tanah yang kuat, kecepatan Luan segera menurun. Tindakan Luan terlalu mendadak dan terlalu cepat. Dia melakukannya saat King menyerang dengan pedangnya. Postur menyerang King membuatnya tidak mungkin untuk segera berhenti dengan kaki di tanah. Terlebih lagi, karena kelembaman kekuatan seluruh tubuhnya, King bahkan tidak bisa berdiri di tanah tepat pada waktunya. Dia hanya bisa bergegas menuju Luan secara instan. Mencicit. Pedang panjang itu dengan cepat membuat lubang di belati es hitam. Ia bahkan memotong setengah belatinya. Saat keduanya tiba-tiba menjadi lebih dekat, belati itu langsung mengenai gagang pedang dan ujung belati itu hancur. Namun, di saat yang sama, itu juga berarti tubuh pedang sepenuhnya berada di sisi kanan Luan. Ia tidak bisa menyerang Luan sama sekali. Sebaliknya, tangan kanan Luan sudah terulur. Tangan kanannya sudah berada di dada King, di bawah kepalanya, yang berarti dia akan langsung menuju leher King. Tentu saja, Luan memegang belati es hitam di tangan kanannya. Suhu dingin menembus jubah abadi dan menyerangnya. King hanya bisa melihat ini terjadi, tapi itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa menahannya. Namun, reaksi King masih sangat cepat. Saat Luan tiba-tiba berhenti menghindar, King sudah mengangkat tangan kirinya. Tangan kirinya langsung mengarah ke tangan kanan Luan dan belatinya. Selain itu, tubuhnya dengan cepat berbalik dan bergeser ke kanan. Dia dengan paksa menggunakan lengannya untuk memblokir bagian depan tubuhnya, memblokir serangan, dan mendorong Luan melewati sisi kanannya. Bang! Di bawah belati, sebuah lubang segera dibuat di jubah abadi tertinggi di lengan kiri King. Apalagi masih ada luka sepanjang satu kaki di lengan bawahnya. Meskipun lukanya tidak dalam dan bahkan sangat dangkal, udara dingin langsung melonjak ke lengan King. Jika itu adalah orang biasa, itu akan segera menyapu seluruh tubuhnya dan membuatnya menggigil. Namun, King memiliki ki abadi tertinggi. Rasa dingin hanya terjadi di sekitar luka dan tidak menyebar keluar. Darah mengalir keluar dari lukanya. Ketika orang-orang di luar barisan melihat ini, mata mereka langsung menegang. Darah! Dia mulai terluka. Di saat yang sama, Luan telah tiba di sisi kanan King. Saat King berbalik, dia dengan paksa mencabut pedangnya dan menebas Luan. Dia ingin memaksa Luan mundur. Lagi pula, terlalu mudah menggunakan belati dalam jarak sedekat itu. Setidaknya lima kaki jauhnya, ada kemungkinan pedang panjang itu digunakan. King tidak ingin Luan terlalu dekat dengannya. Berdengung. Jubah abadi tertinggi sepertinya telah menyatu dengan pedang ini. Kekuatan dalam jubah abadi tertinggi membentuk pola khusus yang secara langsung sama dengan pedang. Saat pedang itu ditebas, dua bayangan pedang melintas. Kedua bayangan pedang itu adalah serangan nyata. Mereka langsung menuju kepala dan dada Luan. Jelas sekali bahwa King ingin memaksa Luan mundur. 3638. Berdengung. Rencana King berhasil, memaksa Luan mundur. Namun, kedua pedang ini tidak membentuk pedang Ki ke arah luar, sehingga tidak dapat terus meluas keluar. Luan hanya terpaksa mundur selangkah, tepatnya lima kaki, yang merupakan jarak terpendek untuk menggunakan pedang. King khawatir Luan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas maju, jadi dia segera mengeluarkan pedangnya dan mengambil posisi bertahan. Di saat yang sama, dia mundur, menunggu Luan menyerang. Dia ingin menjadi orang yang mundur untuk menemukan kekurangan Luan. Bang! King melangkah mundur dengan kaki kanannya, dan pada saat yang sama, Ki ilahi di tubuhnya dengan cepat menyembuhkan luka di tangan kirinya. Jika ini luka biasa, luka itu akan sembuh dalam sekejap. Namun, ini adalah luka dengan Ki dingin, jadi tidak mudah untuk disembuhkan. Namun, Ki dingin ini tidak mempengaruhi dia dalam menggunakan tangan kirinya. Terlebih lagi, Luan segera bergegas maju seperti yang diharapkan King, ingin menutup jarak dan mengejarnya. Selama dia bisa menjaga jarak tertentu, kemampuan King dalam menggunakan pedang bisa dilepaskan sepenuhnya. Ilmu pedangnya sangat kuat, dan tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan tempur biasa. Selain itu, ilmu pedangnya bersifat ofensif dan defensif, keras dan lembut. Terkadang cepat dan terkadang lambat, membuat orang merasa sulit memahami ritmenya. Tidak diragukan lagi, ilmu pedang ini adalah ilmu pedang terbaik. Jika seseorang ingin mempelajari ilmu pedang ini, mereka memerlukan pemahaman dan kemampuan terbaik. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Jika mereka menggunakannya dengan paksa, itu akan mengurangi kemampuan tempur aslinya. Di bawah pertahanan ilmu pedang ini, dia benar-benar berhasil memblokir serangan ke depan Luan, menstabilkan jarak dan mencegah Luan berhasil menyerang ke depan. Namun, King juga merasakan banyak tekanan. Dalam sekejap, dia menggunakan lebih dari 10 gerakan dan mematahkan 10 belati Luan, tapi di bawah tekanan Luan, dia tidak bisa menarik diri sama sekali. Perlu diketahui bahwa serangan ke depan Luan tidak cepat sama sekali. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengubah langkahnya. Luan memegang belati di tangan kanannya, dan pedang yang semula datang ke arahnya tiba-tiba melonggarkan cengkramannya, membiarkan belati itu terbang dari tangannya dan langsung menuju ke tengah dada King. Adegan ini menyebabkan King Yan sangat terkejut. Untuk melawan serangan ini, King telah mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, jadi dia tidak bisa mencabut pedangnya untuk memblokir belati. Terlebih lagi, karena konfrontasi berintensitas tinggi yang terus-menerus, tubuhnya saat ini berada dalam kondisi inersia. Tubuhnya tidak bisa mengelak ke samping sama sekali. Bahkan lengan kirinya tidak dapat bergerak tepat waktu untuk memblokir karena ayunan pedang yang terus-menerus dan lengan kanannya yang terus berayun untuk menjaga keseimbangannya. Segera, King hanya bisa melepaskan seluruh kekuatannya di depan dadanya. Dia juga mengerahkan kekuatan jubah abadi tertinggi untuk membentuk perisai delapan sisi untuk menahan serangan belati. Meskipun kekuatan belati ini tidak terlalu kuat, belati itu masih bisa menembus jubah abadi tertinggi dan menembus dadanya. Meski lukanya tidak dalam, udara dingin bisa mempengaruhi organ dalam. Jika itu terjadi, tindak lanjutnya akan sangat merepotkan. King tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Bang! Pertahanan berhasil dibentuk dan belati berhasil diblok. Kekuatan belati itu memang sangat kuat. Bahkan menembus pertahanan. Namun, itu tidak berhasil menembus jubah abadi tertinggi. Tapi, memusatkan kekuatan di dadanya karena inersia berarti inersia di tubuhnya menjadi lebih besar. Seluruh tubuhnya sangat terpengaruh, dan bahkan kecepatan mundurnya segera terhenti, memberi Luan kesempatan lagi untuk mendekatinya. Tentu saja, Luan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bagaimanapun, dialah yang menciptakannya. Faktanya, saat dia mengayunkan belati, sosok Luan langsung melesat ke depan, bukan setelah belati itu dihadang. Karena itu, ketika belati menembus pertahanan, Luan sudah berada kurang dari tiga kaki dari King. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh King. Namun, tangan kanan dan pedang King masih berada di samping, tidak dapat ditarik kembali. Luan memegang belati di tangan kirinya dan langsung menatap mata King. Tangan kiri King, yang berusaha mati-matian untuk diangkat, akhirnya berhasil tepat waktu. Itu langsung mengarah ke belati Luan. Dalam situasi seperti ini, dia tidak peduli apakah telapak tangannya akan terluka atau tidak. Bang! Jubah abadi tertinggi di telapak tangan kiri King segera dibelah, dan luka yang tidak dalam atau dangkal muncul di telapak tangannya. Terlebih lagi, karena belati diarahkan ke matanya, meskipun King menahan nalurinya dan tidak menutup matanya, dia masih memiringkan kepalanya ke belakang untuk berjaga-jaga. Namun, bang! Segera, mata King melebar. Rasa dingin yang menusuk tulang melonjak dengan cepat dari tulang dada ke tulang dan organnya. Saat King mengangkat kepalanya, Luan melambaikan tangan kanannya. Tinju kanannya, yang sudah berada di depan dadanya, mendarat dengan keras pada belati yang menembus pertahanan. Segera, belati itu menghantam dada King, menembus pertahanannya dan jubah abadi tertinggi. Itu menembus tubuh King dan menekan tulang dadanya. Untungnya, tulang dada dia sangat keras. Terlebih lagi, setelah menembus pertahanannya dan jubah abadi tertinggi, tidak banyak kekuatan yang tersisa. Jika tidak, jika bebannya sedikit lebih berat, meskipun tidak berakibat fatal, tulang dada dan tulang rusuk yang terhubung dengannya akan sangat terpengaruh. Itu akan langsung menekan dadanya dan mempengaruhi organ tubuhnya. Menghadapi situasi seperti itu, King merasa gugup. Dia segera mengangkat kaki kirinya dan menendang Luan. Di saat yang sama, dia menarik kembali tangan kanannya dan memegang pedang, mengarahkannya ke belakang leher Luan. Namun, lengan kanan atas King langsung diblokir oleh lengan kiri Luan, membuatnya mustahil untuk menarik kembali pedangnya. Tendangan lutut bagian bawah tubuhnya juga diblok oleh kaki Luan. Di saat yang sama, setelah tinju Luan mengenai belati, dia tidak berhenti di situ. Siku kanannya menyentuh dada King dan mengenai belati yang sudah meledak di bagian belakang. Dan kali ini, kekuatan Luan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Sosok King segera terlempar ke belakang. Setelah terbang beberapa ratus kaki, dia akhirnya berhenti dan berdiri kokoh di tanah. Namun, Luan tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengejarnya. Sebaliknya, dia berhenti di tempatnya setelah menyerang. Menetes Darah segar menetes ke tanah. Tentu saja, darah ini bukan milik Luan. Itu milik King. Jubah abadi tertinggi di depan dada King telah rusak seukuran kepalan tangan. Kelihatannya tidak besar, tapi pemandangannya mengerikan. Ini karena kulit dan daging dari dada sebesar kepalan tangan ini jelas telah rusak. Darah segar mengalir keluar dari area seukuran kepalan tangan. Alasan dari situasi ini adalah karena belati tersebut tidak dapat menahan serangan Luan, yang menyebabkan ujung belati tersebut meledak. Itu ditekan oleh kekuatan dan menyebar hingga seukuran kepalan tangan. Terlebih lagi, banyak pecahan es yang meresap ke dalam daging King. Untungnya, kemampuan pertahanan jubah abadi tertinggi sangat kuat. Pecahan es hanya ada di permukaan daging King dan tidak menyentuh organ dalamnya. Mereka juga tidak menembus jauh ke dalam organ dalamnya. Dengan demikian, dampaknya terhadap King terbatas. Meski begitu, King masih merasa sangat kedinginan. Udaranya sangat dingin hingga seluruh tubuhnya tegang. Pemandangan ini terlihat jelas oleh semua orang di susunan spasial. Sangat kuat. Semua orang melihat luka King dan kemudian melihat Luan, yang berada beberapa ratus kaki jauhnya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa belati itu dipukul oleh Luan sebanyak dua kali. Meskipun mereka tidak melihat King dengan jelas, mereka merasa seolah-olah mereka sendiri yang mengalaminya dan bergidik. Tuan abadi dan permaisuri abadi memandang King, yang berdiri di lautan api. Kemunduran mereka tidak banyak meredakan amukan api. Api itu hanya berjarak beberapa ratus kaki dari King. Suhu di luar sangat panas, dan suhu di dalam sangat dingin. Dingin dan panas tidak bisa dinetralkan. Dingin ekstrim dan panas ekstrim yang muncul pada saat bersamaan berarti King pasti menderita luka ganda, atau bahkan lebih serius. Memang benar demikian. Pada saat ini, King merasa suhu di dalam dan di luar tubuhnya berada pada dua titik ekstrim. Kombinasi dingin dan panas membuat luka-lukanya tampak lebih serius daripada yang terlihat. Dia tidak bisa mengubah lingkungan sekitarnya dan tidak bisa memadamkan lautan api. Karena itu, dia segera mengerahkan ki abadi tertinggi untuk mengeluarkan pecahan es dari luka di dadanya. Puluhan pecahan es halus keluar dan pada saat yang sama, memaksa udara dingin keluar dari tubuhnya. Hanya setelah jubah abadi tertinggi dipasang kembali ke tubuhnya barulah dia merasa jauh lebih baik. Ledakan. King segera melepaskan ki abadi tertinggi dan memaksa lautan api di sekitarnya mundur beberapa ratus kaki. Ini juga mengurangi suhu di luar sebanyak mungkin. Namun, karena adegan inilah semua orang tersentak. Dia masih ingin bertarung. Dia jelas terluka, tapi dia masih ingin bertarung. Namun, cedera King tidak cukup untuk mengakui kekalahan. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai cedera serius. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, napas King menjadi stabil sepenuhnya. Mungkin hanya semoku yang memiliki kemampuan mengendalikan pernapasan. Bas! King memegang pedang panjang di tangannya. Dipenuhi dengan ki abadi tertinggi, pedang itu mengeluarkan suara mendengung yang menusup telinga. Namun, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. King tidak menyerang dengan pedang. Sebaliknya, dia mencabut pedang panjangnya setelah beberapa saat dan kembali bertarung dengan tangan kosong. Apakah King akan bertarung dengan Luan dengan tangan kosong? Meskipun banyak orang yang pernah bertarung dengan Luan memiliki gagasan bahwa lebih baik tidak memiliki senjata daripada memiliki senjata, karena senjata akan membatasi pergerakan lengan seseorang. Saat Luan bertarung dalam pertarungan jarak dekat, itu tidak bisa digunakan sama sekali. Seolah-olah lengannya lumpuh. Namun nyatanya, musuh yang benar-benar menyerahkan senjatanya malah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tanpa senjata, mereka tidak bisa pulih dari kerugiannya. Sebaliknya, hal itu memungkinkan Luan untuk menyerang lebih bebas dan menempatkan mereka pada posisi yang lebih dirugikan. Namun, King tidak bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dia meletakkan kedua tangannya di depan dada dan menyilangkan jari. Seketika, juba abadi tertinggi bersinar terang, dan sangat menyelaukan hingga langsung menyelimuti tubuhnya. Di saat yang sama, tekanan yang mengerikan muncul. Bahkan Luan, yang berada seribu kaki jauhnya, langsung mengerutkan kening. 3.639 Di dalam formasi, tekanan ki abadi yang sangat besar muncul, dan lautan api di sekitarnya terus-menerus terdorong menjauh. Itu hanya berhenti ketika jaraknya lebih dari 50 ribu kaki. Cahaya tujuh warna di tengahnya mencapai 10 ribu kaki. Meskipun 10 ribu kaki bukanlah apa-apa bagi makhluk surgawi, itu adalah 10 ribu kaki yang sangat menindas. Kekuatan yang dikeluarkannya tidak terbayangkan. Saat jangkauan ki abadi meluas, Luan tidak bisa diam di tempatnya. Dia dengan cepat mundur sampai jaraknya 50 ribu kaki. Saat dia mundur, Luan tidak menyerang. Sebaliknya, dia menyaksikan kekuatan lawannya meningkat ke kondisi terkuatnya. Di luar formasi spasial, orang-orang di alam abadi gemetar saat melihat kekuatan ini. Bahkan Yao dari ketujuh wanita itu menyipitkan matanya, dengan jelas menunjukkan ekspresi gugup. Yao sudah khawatir sejak awal. Liu Yi dan Yang Meiren, yang berada di sampingnya, dapat merasakan perubahan emosinya yang tiba-tiba. Liu Yi segera menatap Yao dan bertanya, ada apa? Yao tidak menjawab. Dia tidak mau. Matanya tertuju pada medan perang dalam formasi susunan. Dia memandang Luan di medan perang. Dia tidak ingin memikirkan hal lain. Di sisi lain, di langit tempat Sengoku dan klan penyebaran bintang sedang menyaksikan pertempuran. Duta Besar Suci Yan Sing merenung ketika dia melihat kekuatan ini. Dia segera bertanya kepada guru abadi, jika saya tidak salah, ini pasti merupakan teknik abadi yang eksplosif, bukan? Apakah dia memilih jalan ini? Guru abadi dan permaisuri abadi memandang Duta Besar Suci Yan Sing. Karena teknik abadi telah digunakan, tidak perlu menyembunyikannya. Guru abadi mengangguk. His, Duta Besar Suci Yan Sing mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat cahaya tujuh warna yang menyelaukan dalam susunan itu dan berkata, tidak normal baginya untuk belajar sejauh ini. Jalan ini tidak mudah. Ekspresi guru abadi menjadi lebih serius. Duta Besar Suci Yan Sing benar. Jalan ini tidak mudah. Seperti klan roh, Semoku adalah klan dengan sejarah 80 juta tahun. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dan menciptakan teknik abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ada terlalu banyak teknik abadi. Tentu saja, akan ada banyak gaya dan aliran. Tentu saja, arus utama Semoku bukanlah mengembangkan gaya apapun, karena ki abadi adalah kekuatan kehidupan. Masyarakat arus utama percaya bahwa kehidupan tidak boleh diberi terlalu banyak karakteristik, jika tidak maka akan bertentangan dengan niat awal Semoku ketika didirikan. Namun peradaban Semoku sangat toleran. Secara alami, mereka tidak akan menghancurkan teknik abadi gaya lain ini. Bahkan ada banyak gaya dan sekolah. Mustahil bagi orang Semoku normal untuk mencoba mengembangkan setiap gaya. Di antara banyak faksi, ada satu yang bertipe eksplosif. Sesuai dengan namanya, pencipta teknik abadi jenis ini mengejar kekuatan ledakan. Dari sudut pandang master surgawi dari delapan era kuno, hal ini sangat mirip dengan upaya atribut api untuk mencapai kekuatan ledakan. Seni abadi secara alami dapat mengeluarkan kekuatan ledakan. Misalnya, kekuatan berkah di antara seni abadi arus utama adalah seni abadi yang eksplosif yang dapat melepaskan kekuatan hidup dengan cara yang lebih kejam. Faktanya, Immortalki sangat cocok untuk daya ledak, tetapi Immortalki memiliki tingkat karakteristik yang lebih tinggi. Selain itu, Semoku menghargai kehidupan sebagai fondasinya, dan seni abadi tipe eksplosif sedikit banyak akan membebani tubuh, jadi seni abadi tipe eksplosif tidak pernah menjadi arus utama. Alasan mengapa utusan Suci Yansing begitu terkejut bukan hanya karena King telah memilih seni abadi non arus utama, tetapi juga karena dia telah memilih seni abadi yang sama sekali tidak sesuai dengan kepribadiannya. King tampak begitu santai dan alami, tapi dia telah memilih seni abadi tipe eksplosif. Artinya hatinya sangat berbeda dengan penampilannya. Faktanya, mereka awalnya cocok, tetapi setelah kematian Chen, kepribadian King telah berubah. Seolah-olah keinginan untuk menjadi kuat, keuletan, dan kegigihan dalam karakternya telah meletus sepenuhnya. Hanya setelah kematian Chen, King memilih jalan ini. Hanya guru ilahi dan permaisuri ilahi yang mengetahui hal ini. Bahkan yang lain tidak tahu bahwa King mengembangkan faksi ini. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya King mengungkapkan ciri-ciri kekuasaannya kepada publik. Ledakan. Kekuatan yang ditekan akhirnya meledak. Dua telapak tangan besar terangkat. Panjang telapak tangannya lebih dari 10 ribu kaki, dan langsung menuju ke Luan, yang jaraknya 50 ribu kaki. Sangat cepat. Luan harus memasuki alam dewa iblis untuk bisa melepaskan kekuatan dan kecepatan semacam ini. Tidak ada keraguan bahwa King telah menggunakan seni abadi tipe eksplosif. Kekuatan berkah. Luan tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Melihat telapak tangan buram di depannya, dia segera bergerak ke samping untuk menghindarinya. Itu benar. Meskipun lawannya kemungkinan besar menggunakan seni abadi tipe eksplosif, Luan tetap tidak memilih untuk memasuki alam dewa iblis. Meski ada sejumlah tekanan, tekanan semacam ini terlalu biasa baginya. Ledakan. Ledakan. Luan menghindar ke kiri. Kedua telapak tangan menyapu sisi kanan Luan, tapi tidak ada ledakan. Kedua telapak tangan langsung mengarah ke tepi susunan dan mendarat dengan kuat di tepi susunan. Segera, ledakan mengerikan terjadi. Gemuruh. Energi abadi tertinggi menyapu seperti embusan angin, menyebabkan jubah abadi tertinggi Luan bergoyang. Namun, Luan bahkan tidak melihat ledakan di belakangnya. Sepasang mata gelapnya tertuju pada cahaya pelangi di kejauhan. Tarik keluar. Jika itu pertarungan normal, Luan mungkin memilih untuk menundanya. Bagaimanapun, ini adalah cara terbaik untuk menghadapi jenis kekuatan eksplosif. Namun, Luan tidak menyangka bahwa seni abadi tipe ledakan semoku akan bertahan dalam waktu singkat seperti ras lainnya. Sebaliknya, hal itu mungkin akan bertahan lama. Lebih penting lagi, dia ingin menguji kekuatan macam apa ini. Saat ini, bola cahaya di kejauhan bergerak. Seolah-olah kedua telapak tangan tadi hanyalah pengingat bagi Luan. Saat bola cahaya bergerak, itu bahkan lebih cepat dari telapak tangan tadi dan bergegas menuju Luan. Itu bergerak dengan bola cahaya yang sangat besar. Mata Luan segera menjadi lebih dalam. Sulit baginya untuk menentukan posisi bola cahaya seribu kaki itu. Namun, meskipun kekuatan sebesar itu mengalir ke arahnya, Luan tidak ingin pergi. Ini karena dia tahu bahwa hanya dengan menerima serangan secara langsung dia dapat melihat perubahan selanjutnya dari pihak lain. Karena itu, Ha! Luan berteriak dan menyerang dengan telapak tangan di tempat. Segera, Deep Eyes meletus dan dengan cepat membentuk gletser besar dengan tinggi lebih dari 15 ribu kaki dan lebar 20 ribu kaki di depan Luan. Itu dengan cepat meluas menuju bola cahaya setinggi seribu kaki. Kemudian, Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan dan gletser segera meledak. Namun, pada tingkat yang sama, kekerasan Deep Eyes sangat tinggi. Dalam hal pertahanan skala besar, ia berada di urutan kedua setelah elemen bumi. Bahkan jika King mengaktifkan kekuatan ledakannya, dia tidak dapat menghancurkan gletser sepenuhnya. Namun, King tidak cukup bodoh untuk melakukannya. Setelah bertabrakan dengan gletser sejauh 10 ribu kaki, bola cahaya naik hingga ketinggian 30 ribu kaki dan bergegas menuju Luan. Meskipun Luan ingin menguji kekuatan pihak lain, dia jelas tidak cukup bodoh untuk menyaksikan pihak lain memukulnya secara langsung. Pihak lain tidak ingin bertabrakan dengan Deep Eyes, tapi dia harus membiarkannya melakukannya. Bang! Sosok Luan langsung bergegas ke gletser. Pada saat yang sama, gletser berhenti memanjang ke depan dan dengan cepat meluas ke atas. Es yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di gletser dan menembus bola cahaya setinggi seribu kaki. Saat pemandangan ini dilihat oleh orang-orang di luar barisan, mereka langsung menarik napas dalam-dalam. King tidak dapat menentukan posisinya di bola cahaya. Kali ini, Luan juga memasuki Deep Eyes dan juga tidak dapat menentukan posisinya. Namun, Luan, yang berada di dalam gletser, tidak perlu melakukan apapun. Gletser ada di sekelilingnya dan tidak akan berubah. Namun, King pasti perlu terus melepaskan energi untuk mempertahankannya. Hanya berdasarkan poin ini, King tidak memiliki modal untuk melanjutkan. King tidak melanjutkan. Dia tidak akan bersaing dengan Luan dalam hal kesabaran karena dia tahu bahwa Luan bukanlah seseorang yang akan melakukan kesalahan tingkat rendah. Bola cahaya seribu kaki di langit segera melepaskan lusinan Ki Abadi tertinggi ke bawah untuk melawan S. Ledakan Kedua belah pihak memiliki atribut yang ekstrim. Terlebih lagi, kekuatan King meningkat melalui kekuatan ledakan. Akibatnya, S tersebut tidak sebanding dengan Ki Abadi tertinggi. S itu meledak satu demi satu. Bahkan gletser di bawahnya hancur akibat ledakan tersebut, menunjukkan kerusakan yang sangat besar. Namun, yang mengejutkan adalah bagian yang rusak berada di tepi gletser dan bukan di tengahnya. Sosok Luan tidak terlihat di tepi gletser yang meledak. Ini berarti Luan masih berada di dalam gletser. Jadi, bola cahaya seribu kaki di langit bergerak. Cahaya tujuh warna turun seketika seperti penghalang susunan, membentuk teknik abadi yang sangat istimewa. 3640 Cahaya berwarna pelangi turun dari langit. Namun, susunan menurunnya tidak berbentuk persegi, melainkan melingkar. Tidak hanya itu, bukan hanya satu susunan melingkar yang turun, melainkan banyak susunan melingkar. Susunan melingkar terkelupas dari bola cahaya. Pada awalnya, ketinggiannya kurang dari 10 ribu kaki, tetapi saat turun, mereka dengan cepat meluas hingga lebih dari 40 ribu kaki, menyelimuti gletser yang hancur di pinggirannya. Selanjutnya, susunan lingkaran pertama mendarat dengan keras di tanah, menghasilkan ledakan besar. Susunan lingkaran itu tebalnya seribu kaki, tetapi susunan lingkaran kedua tidak tumpang tindih dengan susunan lingkaran pertama. Sebaliknya, ia berhenti tiga ribu kaki jauhnya dari susunan melingkar pertama, dan semua susunan melingkar berikutnya melakukan hal yang sama. Ada total lima susunan melingkar, dan masing-masing memiliki diameter berbeda. Namun, mereka membentuk belahan bumi yang utuh, menyelimuti gletser di bawahnya. Gletser tetap tidak bergerak, dan Luan tidak terlihat. Semua orang di luar formasi tata ruang sedang melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengetahui apa gunanya lima cincin yang menyelimuti gletser itu. Tidak ada suara di luar susunan spasial. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak hanya tidak ada suara di luar susunan spasial, tetapi suara di dalam susunan spasial juga sama. Di atas lima susunan melingkar, bola cahaya setinggi 10 ribu kaki hampir menghilang, dan diameternya hanya sekitar 10 kaki. King memang berada di bola cahaya. Energi di sekelilingnya tidak menghalangi persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, persepsinya menjadi lebih jelas dalam keadaan ini. Sebenarnya, dia agak khawatir Luan berada di pecahan S besar di luar lima susunan lingkaran. Fragmen S ini berdiameter lebih dari seribu kaki, lebih dari cukup untuk menampung Luan. Setelah lima susunan melingkar diaktifkan, itu akan menghabiskan banyak energinya. Terlebih lagi, jika dia dengan paksa menghentikannya, itu akan menyebabkan kerugian besar baginya. Namun, dia bersedia bertaruh. Tidak mungkin mengendalikan segalanya dalam pertempuran. Berjudi adalah hal yang sangat normal. Setelah berpikir dan mengamati berulang kali, King tidak ragu lagi. Dia segera mengerahkan seluruh energi di tubuhnya. Ledakan. Bola cahaya setinggi 10 kaki ditembakkan, langsung menuju susunan melingkar pertama. Saat bola cahaya bersentuhan dengan susunan melingkar, susunan melingkar segera diaktifkan. Array melingkar segera bergerak dan berputar dengan cepat. Namun, bola cahaya itu tidak berhenti. Sebaliknya, ia melanjutkan ke bawah dan bersentuhan dengan susunan melingkar kedua. Array melingkar kedua segera diaktifkan, dan Array berputar. Yang ketiga, yang ketiga. Hingga susunan lingkaran kelima di tanah diaktifkan, dan semuanya mulai berputar. Gemuruh. Setelah lima formasi susunan melingkar diputar, suara keras dihasilkan. Suara ini saja sudah cukup untuk membuat orang merasakan tekanan yang sangat besar. Di tengah formasi lima cincin, gletser tetap tidak bergerak, begitu pula bongkahan es besar di luar gletser. Amati deep ice dengan cermat. Setelah formasi diaktifkan sepenuhnya, ia akan berhasil atau mati saat mencoba. Mata king menjadi dingin, dan dia memutuskan untuk memulai. Ledakan. Lima formasi susunan melingkar bergetar hebat, dan formasi susunan yang berputar cepat segera meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Segera, ruang yang diselimuti oleh lima cincin itu mulai bergetar hebat, seolah-olah semua materi akan dipelintir dan dihancurkan dengan paksa. Kelima cincin itu bergerak dengan kecepatan berbeda, tetapi semuanya bergerak ke arah yang sama. Selain itu, sejumlah besar energi mengalir keluar dari lima cincin dan memenuhi bagian dalam. Gemuruh. Lapisan luar gletser segera hancur. Itu terkelupas di bawah kekuatan yang kuat dan diputar seiring dengan pergerakan lima cincin. Namun, karena kelima cincin berputar dengan kecepatan berbeda, deep ice yang terkelupas bergerak dengan kecepatan berbeda dari kelima cincin tersebut. Yang lebih menakjubkan lagi adalah deep ice dengan cepat tenggelam ke dasar lima cincin. Terlebih lagi, saat berputar dengan kecepatan tinggi, ia masih terkelupas, dan bahkan tampak seperti Hancur. Itu benar, hancur. Lima formasi susunan melingkar tampaknya mampu menghancurkan materi secara paksa menjadi saat terkecil. Di luar susunan spasial, Duta Besar Suci Yansing melihat kelima formasi susunan melingkar dan mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat ke arah guru abadi dan berkata, Jika saya tidak salah, ini pasti teknik transformasinya, bukan? Guru abadi mendengar ini dan memandang Duta Besar Suci Yansing. Empat ras utama semuanya adalah keluarga, jadi dia tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari mereka. Dia menganggup dan berkata, Duta Besar Suci, mata Anda bagus. Mendengar guru abadi mengakuinya sendiri, ekspresi Duta Besar Suci Yansing berubah menjadi lebih serius. Dia berkata, jika saya tidak salah, teknik transformasi seharusnya menjadi teknik abadi tingkat atas, bukan? Teknik abadi semoku dibagi menjadi tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Di atas tingkat teratas adalah teknik abadi true fate. Namun, teknik abadi ini bukanlah teknik abadi terkuat di semoku. Teknik abadi terkuat di semoku adalah teknik abadi tingkat atas. Namun, teknik abadi tingkat atas ini semuanya dihancurkan oleh klan Hachiko. Teknik abadi yang ditinggalkan dari teknik abadi tingkat atas dikenal sebagai teknik abadi takdir sejati. Meskipun teknik abadi true fate lebih kuat daripada teknik abadi tingkat atas, pada dasarnya, teknik abadi true fate tidak berada pada level yang sama dengan teknik abadi tingkat atas. Guru abadi memandang Duta Besar Suci Yansing dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia sedikit mengangguk. Si Duta Besar Suci Yansing menarik nafas dalam-dalam dan berkata, teknik abadi tingkat atas semuanya dihancurkan oleh Gunung Dewa Langit. Mungkinkah ada beberapa teknik abadi yang masih bertahan, atau apakah ada salinan dari semua teknik abadi tingkat atas teknik? Pada titik ini, Guru abadi tidak menyembunyikan apapun dari Duta Besar Suci Yansing. Katanya, sebenarnya ada salinannya, tapi tidak semuanya, hanya sebagian saja. Selain itu, yang disebut salinan bukanlah buku, melainkan catatan di Batu Dewa Tersembunyi. Negara-negara berperang selalu sadar akan bahaya, sehingga selalu meninggalkan rencana cadangan di berbagai belahan planet abadi. Selain itu, Batu Dewa Tersembunyi ini tidak tercatat di Sengoku, hanya beberapa petunjuk yang samar-samar. Saya hanya menemukan sebagian kecil saja, dan teknik transformasi adalah salah satunya. Setelah mendengar kata-kata Guru Abadi, Duta Besar Suci Yansing menarik nafas dalam-dalam lagi dan tersenyum penuh semangat. Jika Sengoku dapat menemukan teknik abadi tingkat atas, kekuatannya pasti akan meningkat ke level lain. Kita harus tahu bahwa teknik abadi tingkat atas tidak hanya memiliki gerakan yang kuat, tetapi ada juga banyak teknik abadi yang kuat yang dapat membantu dalam budidaya. Kebangkitan Sengoku sudah dekat. Saudara Yuan, bukankah ini terlalu dini baginya untuk belajar? Duta Besar Suci Yansing segera memikirkan sesuatu dan berkata, bagaimana jika klan Hachiko dan Gunung Dewa Langit mengetahui bahwa kamu masih memiliki teknik abadi tingkat atas dan menghancurkannya lagi? Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menghancurkannya, kata Guru Abadi. Semua Batu Dewa Tersembunyi masih ada di tempatnya. Saya tidak mengambilnya, tetapi menuliskannya ke dalam buku. Bahkan jika aku menghancurkan buku-buku itu, teknik abadi tingkat atas akan tetap ada di kepalaku. Sekarang perang galaksi telah dimulai dan semoku telah kembali ke alam galaksi, saya yakin baik Dewa Gunung Langit maupun klan Hachiko tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Tapi, Duta Besar Suci Yansing mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika Dewa Gunung Langit menjadi gila dan benar-benar melakukan sesuatu padamu? Jika itu masalahnya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Master Abadi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sekarang perang galaksi telah dimulai, negara-negara berperang harus mendapatkan teknik abadi yang paling kuat untuk menggunakan kekuatan yang paling kuat dan memiliki dampak yang paling besar. Dalam perang galaksi, kita harus melakukan yang terbaik dan tidak menyembunyikan atau mengendurkan apapun. Jika kita kalah dalam perang ini dan masih menyembunyikan teknik abadi tingkat atas dari publik pada hari kehancuran, saya akan merasa sangat bersalah dan malu menghadapi para martir. Duta Besar Suci Yansing memandang ke arah guru abadi, lalu ke teknik transformasi dalam susunan luar angkasa dan tidak mengatakan apapun. Teknik transformasi dalam formasi spasial menjadi sangat intens saat ini. Meskipun ini bukan teknik transformasi yang lengkap, ini sudah sangat kuat. Faktanya, sebagian besar teknik abadi tingkat atas diciptakan oleh para ahli alam Raja Surgawi dalam jutaan tahun terakhir. Karena itu, ada ambang batas yang sangat tinggi untuk mengolah dan menggunakan teknik abadi tingkat atas. Alam Surgawi adalah persyaratan minimum. Karena itu, King harus menggunakan teknik abadi yang eksplosif untuk meningkatkan kekuatannya sebelum dia dapat menggunakan teknik transformasi. Kekuatan dekomposisi teknik transformasi sangat kuat. Namun, dekomposisi bukanlah tujuan dari teknik transformasi. Itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan sebenarnya dari teknik transformasi ini adalah untuk mengubah semua materi dalam susunan menjadi bentuk kehidupan paling dasar. Itu benar, Ki abadi. Terima kasih telah menonton!